7 pendekar Tian Sanjilit 9. Mereka melihat Tian Hang Lo yang bertingkat 7 itu pada pojok atas rambi tingkat ketiga ada dua orang yang sedang bertarung dengan sengitnya, seorang dikenali sebagai Chow Chiaulem, sedang yang lain adalah Tioh Wachiao. Di bawah Tian Hang Lo sudah menanti ratusan pasukan pengawal yang siap dengan panahnya. Tampaknya Chow Lem menyerang dengan hebatnya, berulang-ulang Tioh Wachiao harus berkelit menghindarkan ancaman pedang musuh. Sesudah menghindarkan beberapa serangan, mendadak Chow Lem melangkah maju dan menusuk, tapi tiba-tiba Wachiao mengenjot tubuh, ia melompat naik ke tingkat 4. Permainan pedang Chow Lem secepat kilat, kalau mau cukup ia mengayun pedangnya dan segera akan bisa menebas kutung kedua kaki lawan pada waktu Wachiao melompat naik, tetapi entah mengapa ia tidak berbuat begitu, sebaliknya ia mengagus ke samping, pedangnya menutul genting rumah dan tubuhnya dengan enteng membal ke atas, hampir berbareng dengan Wachiao yang menancapkan kaki di emper tingkat 4, pedangnya secepat angin merangsak pula. Sebab apakah Chow Lem tidak mau melukai Tioh Wachiao? Kiranya pada waktu ia menggeledah Tian Hang Lo tadi atas petunjuk Liok Bing dan Liok Liang, ia masuk ke lapisan tembok rahasia Tian Hang Lo itu dan memergoki Wachiao di sana. Segera ia mengenalnya sebagai salah seorang yang pernah hendak membunuh Tutok Ding Gero Tai San dulu, kemudian dalam pertempuran malam-malam di Jing Iang Si pun sejalan dengan Li Lan Chu. Ia menjadi girang, pikirnya, taruh kata tidak bisa menangkap penyamun wanita itu, tapi bisa menangkap orang ini pun berjasa besar. Karena itulah ia hendak menangkapnya hidup-hidup dan tidak ingin menewaskan jiwanya. Tetapi ilmu silat Tioh Wachiao juga tidak lemah, lebih-lebih ilmu pedangnya ajaran dari Bu Kek Pei, walaupun bukan tandingan Cioh Chow Lem, namun kalau Chow Lem hendak menangkapnya hidup-hidup juga tidak gampang dilakukannya. Berulang-ulang Cioh Lem menyerang dengan berbagai macam gaya serangan, ia bermaksud memukul jatuh dulu pedang Hua Chiao, tetapi Hua Chiao terus berjaga dengan rapat, maka di atas gedung tingkat 4 itu kembali mereka bergebrak 30-40 jurus lagi. Lama-lama Cioh Lem menjadi gusar, tiba-tiba permainan pedangnya berubah, ia menyerang cepat sehingga pedangnya seakan-akan menjelma menjadi belasan batang. Hua Chiao tak sempat mengelakkan diri lagi, lengan kirinya tertusuk sekali, ia menjerit, ia memutar tubuh dan melompat lagi ke tingkat 5. Melihat susah menangkap hidup-hidup lawannya, segera timbul pikiran jahat Cioh Chiao Lem, ia pikir melukai dulu Tioh Hua Chiao, habis itu baru menangkapnya hidup-hidup. Ia tidak menduga Hua Chiao cukup perkasa, walaupun terkena tusukan sekali ia masih dapat melompat naik ke tingkat yang lebih atas. Tetapi sudah tentu Cioh Lem tidak mau melepaskan begitu saja, ia pun melompat pelahan dan dengan enteng menyusul ke tingkat 5, bahkan ia bisa mendahului mencegat jalan mundur Hua Chiao, ia memaksanya membelakangi bagian luar loteng, hingga lebih susah untuk menjaga diri. Dalam keadaan yang mendebarkan itu, selagi Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian berpikir hendak memberi bantuan, tiba-tiba dari tingkat tena menerjang keluar seorang gadis. Cepat ia menutul kaki dan bagai burung terbang menyambar turun miring, pedang pendeknya tahu-tahu membentur pedang Cioh Chiao Lem hingga lelatu api menciprat, pedang Cioh Chiao Lem tergumpri. Gadis ini tidak lain daripada Ie Lan Chu yang hendak ditangkapnya itu. Kiranya Ie Lan Chu tak kenal seluk-beluk rahasia dalam Tian Hang Lo, sebelum tengah malam ia sudah datang. Ia menggelebdah dan mencari tiap-tiap tingkat, tapi tidak menemukan Tiohwa Chiao, waktu sampai di tingkat 6, tatkala itu Cioh Chiao Lem sudah mengepung dengan pasukannya. Lan Chu mendekam di belakang pot bunga, ia memandang ke bawah, ia lihat Tiohwa Chiao sedang diuber-uber oleh Cioh Chiao Lem, keadaannya sangat menguatirkan, maka cepat ia mengunjukkan diri dan menebas pedang musuh dengan pedang pusakannya, Toa Ngio Kiam. Melihat Ie Lan Chu mengunjukkan diri, segera Chiao Lem mengalihkan pokok tujuannya, pedangnya bergerak, beruntun ia menusuk tempat-tempat berbahaya Lian Lan Chu. Dalam pada itu Tiohwa Chiao telah melompat pula naik ke tingkat 6. Ilmu silat Lan Chu lebih tinggi dari Tiohwa Chiao, tetapi Chow Chiao Lem bermaksud menangkap hidup-hidup, tiap serangannya ganas dan berbahaya. Belasan jurus telah lewat, Lian Lan Chu melihat gelagat jelek, ia pun melayang naik ke tingkat 6. Di atas situ ia melihat Hoa Chiao sedang membalut lukanya tadi. Bagaimana tanya Lan Chu khawatir? Melihat wajah orang yang simpati, Hoa Chiao tergerak hatinya, ia tak merasakan sakit lagi, pedangnya digerakan seraya berkata, tidak apa-apa. Belum kedua orang itu berbicara lebih banyak, cepat Chiao Lem sudah menyusul datang dan menyerang pula, lekas Lan Chu memotong dengan pedang pusakannya, Sedang Hoa Chiao mendadak membungkuk, ia menggunakan tipu gerakan pengpoh tegim atau menggelar permadani ke tanah, ia membabat kedua kaki Chow Chiao Lem. Namun Chiao Lem memang sangat liai, ia menusuk ke samping pada Ie Lan Chu yang dipaksa. Berkelit, berbareng pedangnya memutar ke bawah sambil menyungkit, pedang Tiohwa Chiao yang membabat itu segera terpental terbang ke tingkat teratas Tian Hang Lo. Dengan mati-matian Ie Lan Chu bertahan, sedang Hoa Chiao melayang ke tingkat atas memburu senjatanya yang terpental itu, sementara Ie Lan Chu dan Chow Chiao Lem dengan cepat menyusul ke atas. Hoa Chiao tak berani ayah lagi, berkat pedang pusaka Ie Lan Chu yang menahan dari depan, ia pun memainkan serangan-serangan hebat dari buke kiam. Meski Chiao Lem sendirian melawan dua musuh, namun ia masih lebih banyak menyerang daripada berjaga. Begitulah ketiga orang bertempur sengit di atas Tian Hang Lo tingkat teratas, walaupun Chiao Lem berada di atas angin, tapi dalam sekejap ia pun tak berdaya mengalahkan kedua lawannya. Dalam pada itu dari loteng tingkat tiga tiba-tiba melayang keluar empat sosok bayangan, dua di antaranya adalah Liok Liang dan Liok Bing, sedang dua lainnya adalah jagoan kelas tinggi dari pasukan pengawal. Mereka tadi sedang menggeledah sisa komplotan lainnya dalam lapisan tembok rahasia di tingkat tiga itu, tetapi tak mendapatkan sesuatu, maka kini mereka datang membantu. Tiong Bing dan Wan Lian di tempat gelap di belakang gunung-gunungan, mereka lihat di atas Tian Hang Lo sana Chiao Lem makin lama makin ganas, mereka menjadi khawatir. Kau lekas membantu mereka, kata Wan Lian. Kau dorong mereka turun ke bawah, lalu berlari ke jurusan sini mengikuti aku menerjang keluar. Kala itu pasukan pengawal yang berada di bawah Tian Hang Lo semua lagi mendungat ke atas, mereka terkesima oleh pertempuran sengit yang terjadi di atas sana, tiap orang hanya melihat ke atas, tiada seorang pun yang insyaf bahwa di dekatnya masih bersembunyi dua orang musuh. Secara tiba-tiba kuih Tiong Bing menerjang keluar, ia melayang lewat di atas kepala pasukan pengawal itu dengan kecepatan luar biasa, beberapa pengawal itu tiba-tiba merasakan kepala kesakitan, waktu mereka menengadah, tahu-tahu kepala mereka dipakai Tiong Bing sebagai batu loncatan untuk melompat ke atas Tian Hang Lo. Pasukan pengawal itu bergemuruh, segera mereka menghujani dengan anak panah, tapi Tiong Bing memutar pedangnya dan anak panah itu terbentur pergi semua. Dalam pada itu ia tidak menghentikan langkahnya, ia genggam tiga buah hanting-hanting emas, setingkat demi setingkat ia melompat naik ke atas, sekejap saja ia sudah sampai di tingkat empat, kekuatan anak panah sudah lemah dan tak bisa mengenai sasarannya. Waktu Tiong Bing mendonak, ia lihat seorang tongling pasukan pengawal baru saja sampai di tingkat teratas, cepat Tiong Bing mengayun tangannya, baru saja tongling itu hendak maju membantu Chow Chiaulem, tiba-tiba punggungnya kesakitan, ia terjungkal ke bawah. Kembali pasukan pengawal Riyuh gemuruh, waktu mereka menangkap tongling yang jatuh itu dan diperiksa, ternyata orangnya sudah mampus. Waktu itu Tiong Bing dan Tiong Bing baru saja sampai di tingkat lima, mendadak mereka melihat Tiong Bing melayang naik, mereka terkejut, lekas mereka bersembunyi masuk ke dalam ruangan. Sesudah Tiong Bing naik sampai tingkat lima, ia tak menggubris mereka, tangan kirinya kembali bergerak, sebuah hanting-hanting menyambar menuju seorang tongling lain yang juga baru saja naik. Tak ia duga tongling ini ternyata seorang jagoan kelas 1 bernama Oh Hyantik, dalam pasukan pengawal ia hanya di bawah Chow Chiaulem dan Tio Singpin. Ia menggunakan sebuah ruyung lemas dan anting-anting emas itu kena disabat jatuh. Kui Tiong Bing menggeram gusar, ia tak menghentikan tindakannya, cepat ia menerjang ke tingkat paling atas, segera pedangnya membacok. Oh Hyantik tak tahu pemuda ini menggunakan pedang pusaka, ia mengayun ruyungnya untuk menangkis, tahu-tahu ia menjerit kaget, lekas ia mundur beberapa langkah, kiranya. Pucuk ruyungnya sudah terbabat putus sebagian. Segera Tiong Bing merangsak maju pula, berbareng ia bidikan juga tiga anting-anting yang sudah digenggam di tangan kirinya mengarah jalan darah di punggung Chiaulem. Dalam pertarungan sengit melawan Hoa Chiaulem dan Ia Lanchu berdua, ketika mendadak Chiaulem mendengar angin rajam menyambar dari belakang, cepat ia mengulur tangan merop ke belakang. Ia dapat menangkap anting-anting yang menyambar itu, tapi karena itu pula pedangnya sedikit merandek, kesempatan itu meluputkan Ia Lanchu dari rangsekan Chow Chiaulem tadi. Sesudah Tiong Bing memelidikan anting-anting emasnya, menyusul segera ia merangsak maju, tiba-tiba ia pun melihat Chow Chiaulem mengayun tangannya, sebuah sinar emas bersuara menyambar cepat ke arahnya, kekuatannya cukup mengejutkan. Tiong Bing tahu itulah anting-antingnya sendiri yang ditimpukan balik oleh Chow Chiaulem, tapi mendengar suara sambaran itu membawa suara mendenging, segera dapat diketahui kera Chow Chiaulem menggunakan senjata rahasia memang jauh lebih mahir dan kuat daripada dirinya, ia tak berani menyambutnya, ia mengayun pedangnya menyampu. Saat itu Oh Hyantik yang mundur tadi telah maju pula, ruyungnya menyabet ke kaki Kui Tiong Bing. Di sebelah sana Ielancu dengan gerak tipu Likong Sia Chiauk atau Likong menahan batu, ia menusuk cepat, lekas Chiaulem menarik pedang untuk menangkis, pada kesempatan itulah Ielancu menerobos ke samping kiri, ia menduduki tempat yang lebih menguntungkan sambil berteriak, Tiong Bing, kita keroyok dia dari kanan dan kiri, lekas, lekas. Cepat Tiong Bing mengejut tubuh menghindarkan sabetan ruyung Oh Hyantik tadi dan selagi masih di atas, pedangnya menikam cepat ke bawah. Tetapi Chow Chiaulem tidak mandah ditusuk, ia mengagus tubuh seraya balas menusuk ke atas, saat itu Ielancu tidak tinggal diam, dari sebelah kiri ia pun membabat. Dalam keadaan begitu, bila Chiaulem tidak berkelit, walau ia dapat menusuk Kui Tiong Bing, namun ia sendiri pasti juga akan terluka parah oleh serangan Ielancu. Serangan Ielancu ini betul-betul tepat sekali, ia dapat melepaskan bahaya yang mengancam Kui Tiong Bing. Terpaksa Chow Chiaulem memutar pergi, menyusul berulang-ulang ia menusuk ke kanan dan ke kiri secepat kilat, ia menahan serangan yang kini datang dari kanan dan kiri pula. Sementara itu Tiong Bing dapat menggantikan lowongan Tio Hua Chiaulem, dan Hua Chiaulem dapat meloloskan diri untuk segera menempur Oh Hyantik sendirian. Dengan majunya Kui Tiong Bing itu, keadaan segera banyak berubah. Jika tadi Chiaulem berada di atas angin, kini sebaliknya ia jadi kerepotan. Kiam Hoat Tiong Bing dan Lan Chu adalah ajaran guru pandai dan tidak terlalu banyak berselisih dengan Chow Chiaulem. Lebih-lebih kedua orang ini sama-sama memakai pedang pusaka, mereka menyerang dari sayap kanan dan kiri. Chow Chiaulem mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun berulang-ulang ia masih harus menghadapi rangsekan berbahaya, masih mendingan ia mempunyai kekuatan dan keuletan yang sempurna. Ia mengeluarkan tipu-tipu pukulan ganas dan hebat, secara paksa barulah ia bisa bertahan satu lawan dua. Di sebelah sana Tio Hua Chiaulem yang sendirian menempur Oh Hyantik malahan tercecar. Oh Hyantik ternyata sudah biasa memainkan ruyungnya dengan gagah sekali. Sebaliknya Hua Chiaulem karena sudah bertempur sekian lama, ditambah lengan kirinya terluka, ia tak sanggup bertahan lebih lama, ia kena didesak mundur terus, jika mundur beberapa tindak lagi, segera ia akan terguling ke bawah Tian Hang Lo. Nampak itu ia lancu menjadi gugup, sementara itu dari bawah loteng telah naik pula beberapa orang jagoan. Pergi tiba-tiba terdengar Tiong Bing membentak, pokiamnya cepat memaksa Chiaulem mundur, habis itu dengan kecepatan luar biasa ia menerjang keluar dari sayap kanan, ia menusuk pula ke punggung Oh Hyantik yang sedang. Mi Rangsek Tiohwa Chiaulem, dengan tergopoh-gopoh Oh Hyantik membalik tubuh dan membungkuk untuk menghindarkan serangan itu, pada kesempatan itu Tiong Bing sudah dapat menyeret Tiohwa Chiaulem menerjang turun, pedangnya menutul pojok emper gedung tingkat 6, dengan cepat melayang turun ke tingkat 5. Tak kala itu justru ada dua orang tongling hendak melompat naik ke tingkat 5, Lekas Tiong Bing melepas tangan dan meneriak Tiohwa Chiaulem, kau lompat turun dari sana. Habis itu mendadak ia terjun menukik ke bawah memapak kedua tongling yang hendak melompat naik itu, pedang di tangan kanan menusuk dan telapak tangan kiri memukul berbareng, mana bisa kedua tongling itu menahan serangan hebat ini? Segera seorang tertusuk oleh pokiam dan yang lain batok kepalanya remuk, kedua mayat berbareng menggelundung ke bawah. Segera Tiong Bing menyusul melompat ke bawah, ia mengayun pedangnya membuka jalan dan diikuti Hua Chiaul dari belakangnya. Saat itulah terdengar suara teriakan tajam ia lancu. Kiranya sewaktu Chiaulem kena didesak mundur oleh tusukan kuih Tiong Bing tadi, ia sedikit merandek, pada kesempatan itu bagai burung terbang lancu melayang turun ke bawah, Chiaulem menaruh perhatian penuh atas ia lancu, ia tak peduli kuih Tiong Bing melarikan diri, ia hanya mengejari elancu. Liu Bing dan Liu Liang sementara sedang muncul dari loteng tingkat 5, Chiaulem segera memapak mereka, waktu melayang lewat di atas mereka, ia sekalian menyambar mereka dan membawanya turun. Kedua orang ini paham. Jalan-jalan di dalam taman, Chiaulem kuatir penyambun wanita ini lolos dan bersembunyi dalam taman, maka ia ingin menggunakan mereka sebagai penunjuk jalan. Sementara lancu bisa mendahului tiba di atas tanah, ia mengayun pedangnya, menyusul suara nyaring terdengar, beberapa senjata musuh telah terkuning atau terbentur pergi. Ia memutar pedangnya lagi, tapi tiba-tiba terasa angin tajam menyambar dari samping, tahu-tahu pedang Chiaulem telah menyerang pula, dalam kagetnya sampai lancu berteriak. Dan karena suara ia lancu tadi, Tiong Bing menerjang kembali mati-matian. Sekonyong-konyong dari atas gunung-gunungan menerjang keluar dengan cepat seorang, ketika kedua tangannya menyebar berulang-ulang, segera terdengar jeritan pasukan pengawal yang mengejarnya itu dan segera pula berlari menghindar. Orang ini tidak lain adalah Boh Wan Lian. Dengan senjata rahasianya pasir pencabut nyawa, ia menimpuk muka dan mata pasukan pengawal yang mengejar, sekali sebar segenggaman, meski pasir itu tidak bisa mencapai jarak jauh, tetapi untuk melawan orang banyak dari dekat ternyata membawa hasil yang memuaskan. Di pihak lain Chiaulem yang menempuri lancu, pada suatu kesempatan mendadak merangsak maju hendak merebut pedang si gadis. Tapi dari depan segera disambut Boh Wan Lian dengan segenggam pasir beracunnya. Chow Chiaulem bergelit berbareng memukul, pasir itu tergetar jatuh oleh angin pukulannya yang keras. Dalam pada itu terdengar di belakangnya suara gertakan, tengkau pokyam Tiong Bing bagai naga perak telah menyambar dari samping, lekas Chiaulem menyampuk menghindarkan ancaman itu, dengan enteng sekali Chiaulem menutulkan kakinya, ia melayang pergi jauh. Karena itu kuih Tiong Bing, lelancu dan Tiohwa Chiaul dapat menerjang pergi mengikuti petunjuk Boh Wan Lian. Gusar sekali Chow Chiaulem melihat lawannya bisa lolos, ia membentak memerintahkan Liok Bing dan Liok Liang ikut mengejar disertai beberapa jago pengawal pula. Terhadap jalan-jalan di dalam taman itu Boh Wan Lian sudah sangat hafal, bagai kupu-kupu menerobos di antara bunga-bunga, tempo-tempo meloncat ke atas, kadang melompat turun secara berliku-liku, ia membawa kawan-kawannya menuju luar taman, pasukan pengawal sudah dapat mereka tinggalkan hingga jauh. Hanya Chow Chiaulem dan beberapa jagoan lain masih mengejar mereka dengan kencang. Tetapi begitu Boh Wan Lian melihat Chiaulem mengejar dekat, segera ia menghamburkan pasir beracun, meski tak bisa mengenai sasarannya, namun bisa juga menghambat pengejaran musuh. Kejar-mengejar itu dalam sekejap saja sudah sampai di pintu taman sebelah barat, nampak mereka seperti banteng mengamuk, penjaga pintu mana berani mencoba menghadang. Ketika sudah dekat, Kui Tiong Bing menggempur pintu taman itu hingga terpentang dan segera mereka berlari pergi dengan cepat. Chiaulem masih terus mengejar tak mau menyudahi. Ketika itu sudah lewat tengah malam, keadaan jalan-jalan dan rumah sepi senyap. Sesudah lewat beberapa jalan kota, Wan Lian dan kawan-kawan terkejar masuk sebuah gang buntu, di ujung gang itu hanyalah selokan penuh lumpur berbau busuk. Tiba-tiba Chiaulem membentak keras, ia melompat ke atas rumah penduduk, dengan ginkangnya yang tinggi ia mendahului di depan Boh Wan Lian, dengan pedang terhunus ia mencegat mereka, sedang ohyantik dan lain-lain berjaga di mulut gang. Waktu itu senjata pasir Boh Wan Lian sudah habis digunakan, ia memberi tanda pada Kui Tiong Bing, lalu mereka menerjang maju hendak mengeroyok Chiaulem dengan mati-matian. Sementara ohyantik dan kedua bersaudara liok pun memburu maju, maka segera pertarungan seru berkobar lagi. Pada saat itulah mendadak sebuah pintu rumah penduduk terbuka lebar, dari dalam keluar dua orang laki-laki, seorang sudah tua dan yang lain setengah umur, semuanya masih gagah. Yang tua berjenggot panjang, tangannya membawa huncue atau pipa tembakau panjang, ia menyedot beberapa kali hau cuenya, mendadak ia menyebut, sisa-sisa tembakau dan lelatu api kena disebul menciperat keluar dari pipanya, ternyata orang tua itu ngigadan di tengah antara Chiaulem dan Kui Tiong Bing. Lelaki setengah umur itu mencekal sebuah pipa tembakau, hanya ukurannya jauh lebih kecil daripada huncue si orang tua tadi. Begitu mereka keluar, segera ia menuding liok bing dan liok liang dan berkata pada si orang tua, dia, ayah, yang menjebak dan hendak membuat malu kita ialah kedua orang ini. Manusia mana yang berani ngacoba lo di sini bentak Chiaulem cepat dengan metemendelik. Setelah itu, ia melompat melewati orang tua di depannya itu terus menusuk Kui Tiong Bing. Chiaulem yang congkak, sombong dan tinggi hati, ia menganggap dirinya sebagai ngheong, meski dilihatnya corak kedua orang baru ini agak aneh dan lain daripada yang lain, tapi sebelum jelas maksud kedatangan mereka, ia tak sudi turun tangan menyerang dulu. Kau kira siau ia takut padamu Tiong Bing balas mementak sambil menangkis serangan musuh. Sinar pedang Chiaulem berkelebat cepat, dalam sekejap ia sudah memberi tiga tusukan, Tiong Bing terdesak mundur beberapa tindak. Dalam pada itu ia lancu dan Boh Wan Lian pun sudah memburu maju, sedang jago-jago pengawal yang mencegat di mulut gang pun berbondong-bondong maju mengembut. Tia, mereka adalah penolong kita terdengar laki-laki setengah umur tadi berkata pula sambil menuding Kui Tiong Bing. Kita cukup kenal budi dan dendam, lebih dulu kita balas budi, kemudian balas dendam, serusi orang tua sambil mengangkat hujuenya, dengan cepat sekali lalu menghantam Huntai Hiat di pinggang Chiaulem. Karena diserang, Chiaulem menjadi gusar, pedangnya segera menyempuk, ia merasa tenaga orang tua ini sangat berat, pedangnya sampai tergetar, tangannya pun terasa pedas. Kiranya kedua orang ini yang tua ialah pemimpin Piao Kio tersohor di Lam Hia yang bernama Beng Bui, yang setengah umur itu ialah anaknya, Beng Kian. Beng Bui dan Cilok. Chin Haui disebut orang sebagai dua Piao Tau yang menjagoi daerah selatan dan utara. Selama mereka mengawal belum pernah gagal. Kali ini Beng Kian kena diselomot Pi Lyok Bing dan Lyok Liang untuk mengawal 36 gadis dan hampir saja jatuh di tangan Keng Pak Sem Moh, kemudian ia pulang dan melaporkannya pada Seng Ayah. Walaupun Beng Bui sudah tua, tapi masih berdarah muda, waktu mendengar laporan itu, meski tak berani merecoki Siang Hu, namun ia merasa sangat gemas pada Lyok Bing dan Lyok Liang. Katanya, tidak peduli kedua bersaudara Lyok itu jago dari Siang Hu, sedikitnya mereka tergolong orang Kang Ngong juga, tapi mereka berani menyelomoti dan membuat malu Doi Piao Kiok, maka kita harus mencari mereka untuk menuntut keadilan. Kemudian ia menuruti anjuran putranya, ia menutup perusahaannya lalu datang ke kota raja dengan Seng Putra. Sepanjang jalan mereka tak menemukan Hek Hui Hong, hingga makin membuat mereka mendengkol. Sesampainya di ibu kota, segera ia hendak mencari kedua bersaudara Lyok, tapi atas usul Seng Putra, ia pun mengurungkan pulaniatnya, kata putranya, Siang Hu begitu besar dan luas, kau orang tua pergi mencari mereka, kalau mereka tidak mau menemui, kita pun tak berdaya, apalagi mereka hanya tingkatan bawah di kalangan persilatan, dan kita meluruk mereka tentunya hanya akan merendahkan kita. Beng Bui pikir betul juga perkataan putranya itu, maka sesudah berunding, pertama-tama mereka hendak mencari dulu Chiok Chin Hui, atas nama jago tua ini mengundang semua kawan sekerja serta kedua bersaudara Lyok untuk bertemu di perjamuan. Chiok Chin Hui adalah pemimpin kalangan persilatan di kota raja, kedua bersaudara Lyok bukan pembesar negeri, mereka hanya mencari sesuap nasi saja di kalangan Kang Ou, mereka pasti akan datang ke perjamuan itu. Pada saat itulah Beng Bui akan mengharuskan kedua bersaudara Lyok itu untuk menyembah minta maaf padanya, kalau tidak, mereka akan segera dihajar dan diusir pergi dari kota raja. Malam Chok Chiaulem menggerebek Tian Hang Lo juga adalah malam Beng Bui ayah dan anak sampai di kota raja. Lewat lohor mereka baru tiba, karena belum menyediakan sesuatu oleh-oleh, maka diputuskan besok baru pergi menemui Chiok Chin Hui. Malam itu mereka menginap di rumah seorang bekas pegawainya. Pengah malam tiba-tiba mereka mendengar suara kejar-mengejar yang ramai, mereka terbangun dan keluar melihatnya, tak terduga memergoki orang yang hendak mereka cari. Begitulah ketika Hun Chue Beng Bui kena disampuk pedang Chiaulem tadi dan hampir saja senjata anehnya terlepas dari tangan. Kekuatan mereka berdua ternyata seimbang, maka keduanya sama-sama terkejut. Tapi cepat sekali si orang tua si Beng itu menggerakkan Hun Chue-nya pula, dengan sebuah tipu tiga gerakan untuk kedua kalinya ia menyerang lagi. Chiaulem pun tidak memberi hati padanya, tiba-tiba ujung pedangnya memotong ke atas, dengan tipu Poat Jau King Choa atau menyingkap rumput mengejutkan ular, ia mengarah pergelangan tangan Beng Bui, lekas orang tua ini membalikan Hun Chue-nya untuk menangkis, ia menggunakan tipu Cepah Kim Cheng atau balik memukul lonceng emas. Chiaulem membentak, lepas tanganlah melangkah ke samping, pedangnya secepat kilat menyabet dengan tipu gerakan San Chui-tuwi Chiu atau mendorong perahu mengikuti arus air. Sekonyong-konyong Beng Bui mendoyong ke belakang, ia mengeluarkan tipu silat hebat tipan Kyo atau jembatan papan baja, untuk menghindarkan ujung pedang yang menyambar lewat di depan dada itu, kemudian dengan cepat ia meloncat pergi sambil tertawa menyindir, belum tentu bisa berbareng kaki kirinya pun menendang. Chiaulem menarik kembali pedangnya, telapak tangan kiri memotong dengan cepat, tetapi kaki kanan Beng Bui telah melayang juga, tendangan bertubi-tubi itu hebat sekali. Chiaulem tak berdaya untuk berkelit, terpaksa ia meloncat naik tinggi untuk menghindarkan tendangan. Sementara itu Kui Tiong Bing dan Ia Lan Chu pun sudah bergebrak sengit dengan jago-jago pengawal, dalam seribu kerepotannya, Tiong Bing masih sempat membidikan sebuah hanting-hanting emasnya ke arah Chiaulem. Yarf sedang meloncat ke atas, tak terduga Chiaulem memang sangat liai, ia malahan mengulur tangan menyambut, habis itu ia pun membidikan hanting-hanting itu ke arah Beng Bui yang baru saja memburu maju. Begitu dilihatnya ada senjata rahasia menyambar, lekas ia menyempuk dengan huncuenya, hanting-hanting itu kena dipukul pecah menjadi beberapa keping. Dalam pada itu Chiaulem telah turun ke bawah dan tepat berada di belakang Beng Bui, segera ia menusuk pula pundak kanan musuh dengan tipu Giyok Bong Hoan Sin atau ular sawah membalik tubuh, seraya membentak, terima pula serangan ini. Siapa takut padamu si orang tua si Beng balas membentak. Tau-tau huncuenya membentur ke belakang, pedang Chiaulem kembali terbentur pergi, berbareng orang tua itu sedikit memutar dengan tipu Sian Koh Song Chu atau Bida dari mengirim anak, dari samping ia mengetok huncui hiacoh Chiaulem. Chiaulem menjadi gusar, ia berkelit sambil menyerang dengan pedangnya berulang-ulang, menusuk, membelah dan memotong, ia mainkan Tian San Kiam Hoat sedemikian rupa hebatnya. Di samping itu huncue Beng Bui juga bekerja dengan lihainya, menyerang sambil berjaga, latihannya berpuluh tahun tidak bisa dipandang enteng, gerakannya begitu antap dan tenang, sekalipun Chiaulem di pihak penyerang, namun ia tak mampu mengalahkan lawannya. Sementara itu Kui Tiong Bing dan I E Lanchu sudah membuat kalang kabut kawanan pengawal yang mengembut itu, dengan pokiam mereka saja sudah cukup membuat senjata-senjata musuh tak berdaya mendekati mereka. Di sebelah lain, Beng Kiantem memperhatikan keadaan Seng Ayah, ia lihat Seng Ayah hanya sanggup menangkis dan tidak sanggup menyerang. Ia menjadi gugup, ia kuatirah ayahnya yang sudah berusia lanjut tidak sanggup melawan musuh tangguh terlalu lama. Biar ku gantikan Beng Lung Hiong, kata Tiong Bing. Segera ia menarik pedangnya dan balik menghadapi Chiaulem untuk menggantikan Beng Bui. Tiong Bing cukup mengenal kepandaian orang, waktu ia menyaksikan beberapa gebrakan kalah Beng Bui mewakilkan menahan serangan Chiaulem tadi, segera ia tahu orang tua ini tidak lemah, sekalipun tidak bisa menang tapi juga tak nanti kalah. Maka lalu ia membiarkan Beng Bui seorang diri menempur Chiaulem. Kini nampak Beng Kian berkhawatir, ia menjadi geli, ia menertawai si anak ternyata tak kenal Seng Ayah sendiri. Tapi ia pun tak dapat membiarkan orang tua itu mewakilkan dia bertempur terus, ia harus menggantikannya. Walaupun sementara Chiaulem berada di pihak penyerang, namun keningnya terlihat sudah berkeringat juga, dan demi melihat Tiong Bing datang pula, ia menjadi gugup. Tiba-tiba terdengar suitan panjang Beng Bui, huncuenya menotok pura-pura, habis itu dengan cepat mundur. Aku selamanya tak pernah dua lawan satu, jika kau tidak terima, boleh datang mencariku di Lam Hia Bui Piao Kio katanya tertawa dingin. Saat itu Tiong Bing sudah menggantikannya bergebrak dengan Chiaulem, serangan kedua belah pihak sama-sama hebat dan ganas. Dengan penuh perhatian Chiaulem melayani musuh, hakikatnya ia tak mendengarkan apa yang dikatakan si orang tua itu. Chiaulem sudah bertempur dengan Beng Bui, tenaganya sudah banyak berkurang, kini Hams bertarung lagi melawan Kui Tiong Bing, dengan sendirinya ketangkasannya berkurang daripada biasanya. Sebenarnya ia lebih hunggul dari Tiong Bing, tapi kini hanya bisa seimbang saja. Karena itu Tiong Bing bisa menyerang Tums. Sesudah Beng Bui lepas dari pertarungannya melawan Chiaulem, kembali ia bersuit panjang, bagai burung menerobos hutan, ia melayang turun di samping kedua bersaudara Liok, ia menyelipkan huncuenya di pinggang dan Tums menerjang maju, kedua tangannya memukul berbareng ke depan, lekas Liok Bing menangkis. Tapi tiba-tiba Beng Bui menabah pukulannya ke dada orang dengan tangan kiri dan lima jari tangan kanan bagai cakar segera mencengkeram ke bawah bau. Lekas Liok Bing menunduk untuk menghindari, tetapi sudah terlambat, ia kena dicekal hingga tak bisa berkutik. Saat itu Liok Li yang telah menubruk maju dengan tipu Taiping Tiansit atau burung Garuda mementang sayap, ia memotong miring kedada lawan. Namun Beng Bui mengayun tubuh Liok Bing ke depan, terpaksa Liok Li yang menarik serangannya agar tak mengenai saudaranya sendiri. Mendadak Beng Bui tertawa, dengan gerak panliong jiaupoh atau ular naga melingkar langkah, tahu-tahu ia sudah sampai di hadapan Liok Li yang, ketika tangannya mengulur, tanpa ampun lagi tangan Liok Li yang dipencet kencang urat nadinya dan begitu Bui mengangkat tangannya, kedua bersaudara Liok itu segera dilempar ke dalam air lumpur yang berbau busuk degang buntu itu. Senang sekali Beng Bui bisa melampiaskan rasa mendungkolnya, ia mengambil pula huncuenya dan disedot serta disemburnya asap tembakaunya yang bersemu kehijau-hijauan. Menyaksikan ketangkasan orang tua ini, jago-jago pengawal yang lain merasa jari juga. Pasal saat itu Oh Hyantik sedang mengayun ruyungnya memaksa bahwan lian mundur setindak, habis itu ia bermaksud menggabungkan diri dengan Coh Chiao Lem, tetapi kembali Beng Bui menggertak keras, asap tembakaunya mengepul tebal, Oh Hyantik terbatuk-batuk tersedak asap tembakao itu, segera dari samping ia lancu menusuk dengan cepat, lekas Oh Hyantik menangkis, kembali ruyungnya tertabas putus sebagian pula. Tiohwa Chiao yang sedang berada di belakangnya kontan mendepak, beruntun Oh Hyantik kecundang, sungguh tak terduga olehnya dari belakang masih didepak lagi, keruan ia menyelonong ke depan yang segera dipapak Beng Bui, sekali sanggah tubuh orang dan diangkat sambil menggertak pula, tanpa ampun Oh Hyantik terlempar, tubuhnya ambles masuk ke dalam lumpur menyusul kedua bersaudara liok tadi. Malam ini berulang-ulang Ciolem menemukan lawan tangguh, ia gusar dan khawatir juga. Sedang Kui Tiong Bing bagai anak banteng baru lahir yang tak mengenal apa artinya takut, menggunakan kesempatan saat Ciolem mulai merasa payah kehabisan tenaga, tengkau pokiamnya segera bekerja lebih hebat lagi, berulang kali ia melontarkan gempuran lihai. Gou Kim Kiam Hoat memang mengutamakan menyerang, tadinya ia hanya bertahan menuruti nasihat Leng Bwe Hong, karena memang Cioh Ciolem lebih unggul darinya, tetapi kini Cioh Ciolem sudah letih dan payah ketabahannya, Tiong Bing segera bertambah semangat, ia tak memberi hati lagi pada lawannya, ia selalu membarengi bahkan mendahului menyerang, keruan Ciolem menjadi mendongkol dan gemas. Apalagi dilihatnya pembantunya yang terkuat, Oh Hyantik, juga telah kena dilempar masuk ke dalam lumpur, sedang di antara jago-jago pengawal hanya tinggal 3-4 orang saja. Tiba-tiba ia berganti siasat, ia pura-pura menusuk sehingga Tiong Bing terpancing menangkis, menyusul pedangnya secepat kilat menusuk pula dari samping kebahu Tiong Bing di tempat Hang Hu Hyat. Tampaknya Tiong Bing tidak keburu menangkis lagi dan pasti akan tertusuk, tetapi mendadak terdengar suara gertakan orang terus disusul dengan suara nyaring beradunya senjata. Kiranya Beng Bui telah memburu maju tepat pada waktunya, dengan tipu hengkah kim ni mau atau menyangga belandar melintang, Hun Cue-nya menangkis pedang Tiong Lam yang sedang menusuk itu. Tiong Lam tahu kekuatan orang tua ini tidak lemah, ia tidak ingin bentrok keras lawan keras, mendadak ia membungkukan tubuh dan berputar cepat, habis itu pedangnya beruntun menusuk Ia Lan Chu dan Boh Wan Lian. Kedua orang itu dipaksa harus berkelit menyingkir, kesempatan ini segera digunakan Tiong Lam untuk meloloskan diri dari kepungan. Biji berduri, elak saja ditangkap lagi serunya seraya mengangkat pedangnya. Biji berduri maksudnya musuh tangguh dan susah ditangkap. Ia membawa jago-jago pengawal lainnya mundur cepat ke mulut gang tadi. Beng Bibi agaknya masih getol bertempur karena menemukan tandingan yang semibabat ia masih hendak mengejar, teriaknya, Hayolah, biar kita bertarung lagi satu lawan satu. Berani? Aku Coh Ciaulem mana takut pada seorang tua bangka macam kau ini sahut Ciaulem kusar. Kau ingin bertempur seorang lawan seorang? Baik, dua hari lagi nanti kita tetapkan suatu tempat untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Mendengar Ciaulem memperkenalkan namanya, seketika Beng Bui tertegun. Beng Bui dan Coh Ciaulem sama-sama adalah tokoh kalangan Kang Ou, walaupun mereka tidak pernah bertemu, namun nama masing-masing yang tersohor sudah saling kenal. Kini Coh Ciaulem memperkenalkan namanya sendiri, Beng Bui jadi berpikir, Aku betul-betul sudah pikun ilmu pedang orang ini begini hebat, mengapa aku melupakan dia? Tokoh Kang Ou yang menggunakan pedang meskipun banyak, tapi yang paling ternama hanya tiga orang saja, satu ialah Fou Jing Chu, seorang lagi ialah Cioq Chin Hui, sedang yang lain ialah dia, Coh Ciaulem, Leng Bui Hang termasuk angkatan belakangan, walaupun tersohor di daerah barat laut, namun Beng Bui tidak mengenalnya. Kiam Hoat Fou Jing Chu dan Cioq Chin Hui berdua aku sudah pernah melihatnya, tampaknya ilmu pedang orang ini pasti tidak di bawah kedua orang yang duluan. Hanya beberapa waktu berselang pernah. Ku dengar orang bilang dia sudah menjadi tongling pasukan pengawal Kaisar, apakah rombongan orang yang ku bantu sekarang ini adalah pelarian yang hendak ditangkapnya? Walaupun Beng Bui berbudiluhur dan bersemangat pahlawan, namun ia banyak mempunyai harta benda, bila harus bermusuhan dengan pemerintah, hal ini harus siap pikirkan. Maka tantangan Coh Ciaulem tadi seketika telah membuatnya bungkam dan ragu-ragu. Sebaliknya bahwa Nlian mempunyai pendapat sendiri, ia lihat meski Coh Ciaulem kena dikalahkan, tetapi untuk mencelakainya bukan soal gampang. Rombongannya bisa lolos dari sarang macan sudah beruntung, untuk apalagi mengejar musuh, pula malam ini pasukan pengawal sudah dikerahkan sekuatnya, kalau terus terlibat pertempuran, tentu akan sangat membahayakan. Karena itu ia menjauh ilkui Tiong Bing, ia sendiri meju dan berkata pada Beng Bui, Beng Ioyacu, kita tidak pernah memukul anjing yang sudah kecemplung air, biarkan saja mereka pergi. Tapi Tiong Bing maju lagi sambil mengacungkan pedangnya dan membentak, sembelih ayam tak perlu pakai golok, kau ingin bertanding, siau ya setiap saat bersedia. Kau tidak sesuai sahut Ciaulem menyindir. Ia sudah lemas dan takut mereka mengejar, tapi untuk mempertahankan perbawanya ia tak bisa tidak harus bersuara galak. Dan karena Beng Bui bungkam tak bersuara, sudah tentu ia tidak ingin tinggal lebih lama di situ. Segera ia memimpin orang-orangnya pergi, sampai Liok Bing dan Liok Liang serta Oh Hyantik yang masih bergumur dalam lumpur juga tak sempat ditolong lagi. Dengan muka murambeng Bui kembali ke dalam rumah, sementara itu tuan rumah dengan khawatir sedang menanti di depan pintu. Bui menyuruhnya lekas pindah, pergi malam itu juga. Tiohwa Ciau merasa sangat tidak enak, ia maju meminta maaf pada mereka yang ikut tersangkut. Saat kritis ini tak usah dipikir lagi, ujar Beng Bui. Tolong tanya, kalian sebenarnya dari golongan mana? Dan kini hendak menuju ke mana? Kami adalah bawahan Li Lehing Chiang Kun, kini hendak bernaung di tempat Cioh Lopi Yau Tau, jawab Kui Tiong Bing sambil menjura. Ha, kiranya kalian adalah kawan-kawan Cioh Lopi Yau Tau dan bawahan Li Chiang Kun, meski aku harus mengorbankan diri dan rumah tangga juga masih cukup berharga serubeng Bui. Kemudian Tiong Bing mengaturkan terima kasih atas pertolongannya dan telah sudi ikut turun tangan membantu. Kau telah mempertahankan nama baik Bui Piao Kiok. Kami, aku malahan belum menyampaikan terima kasihku kata Bui tertawa sambil mengelus jengkut. Rombongan mereka lalu berangkat ke rumah Cioh Chin Hui sebelum Fajar tiba. Waktu Cioh Chin Hui mengetahui mereka telah membuat onar yang maha dasyat, sedang sebelumnya sama sekali tidak berunding dengannya, ia menjadi kurang senang. Kami khawatir akan meremblit ke diri Cioh Lopi, lanju menerangkan dan meminta maaf. Aku dan Fo Jin Chu adalah sahabat sehidup semati, murid dan kawannya aku berani menerima, seumpama ada urusan besar setinggi langit, aku pun berani bertanggung jawab kata Cioh Chin Hui tanpa pikir. Nampak sifat dan budinya yang luhur, diam-diam Beng Bui merasa malu diri. Kedua orang tua bisa saling bertemu lagi, mereka pun sangat girang. Selagi semua orang mengobrol ke timur dan ke barat di ruang tamu, sementara itu diam-diam Lelancu menarik Cioh Wachiau ke pelataran luar, di bawah sebatang pohon Kamboja, ia membalut luka di lengan pemuda itu dengan rasa kasih sayang. Hari ini aku membalut lukamu, lain hari kalau aku meninggal, sukakah kau memetik sekuntum bungalan? Sempaka, dan ditancapkan di muka kuburanku tanya Lancu pelahan. Mendengar itu Mek Tioh Wachiau terbelalak lebar, ia tidak mengerti maksud orang dan mengapa berkata begitu. Melihat pemuda ini bungkam, Lancu tersenyum. Tahukah kau, mengapa kami menyambutmu keluar dari siang hutanyanya pula? Karena pertanyaan itu, muka Tioh Wachiau berubah merah, ia mengira ia Lancu lagi menyindir halus padanya karena tak tega meninggalkan Kiong Chu. Ketika ia hendak memberi penjelasan, ia mendengari Lancu sudah buka suara lagi. Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian berdua orang jauh-jauh datang ke sini karena mendapat perintah dari Li Chiang Kun dan Lau Toa Chi, mereka ingin kau tampil ke muka untuk mengumpulkan semua bekas pengikut lohong di daerah selatan sungai agar siap memulai pergerakan, katanya menerangkan. Kesehatanku baru pulih kembali bulan yang lalu, bukan aku tak tega meninggalkan siang hu, kata Hwachiau lirih. Lancu tertawa geli karena kata-kata itu. Siapa bilang kau tak tega meninggalkan siang hu katanya. Hwachiau memandang gadis aneh yang sampai kini belum diketahui asal usulnya itu. Ia teringat bagaimana dengan tidak menghiraukan jiwa sendiri gadis ini telah menolongnya pada waktu malam-malam ia menyelidiki Jing Liang Xi di atas Ngo Taesan, terkenang olehnya kejadian-kejadian yang telah lalu itu, hatinya tiba-tiba tergerak. Tetapi keadaan paling belakang ini telah banyak mengalami perubahan besar, terdengari Lancu berkata pula dengan sikap sungguh-sungguh. Bekas pengikut lohong baru sedikit yang menongol pada waktu pemberontakan Raja-Raja Muda di selatan itu, mereka sudah lantas digempur habis-habisan oleh pasukan pemerintah yang jauh lebih besar. Karena itu, apabila membuat pergerakan lagi di selatan sudah terang tidak gampang. Maka Li Chiang Kun telah mengutus. Seorang perwiranya datang kemari untuk menyampaikan maksudnya, katanya, karena keadaan mendesak, maka lebih baik sementara tetap mempertahankan kekuatan yang masih ada di sucuan itu. Ia pikir hendak memilih seorang di antara kita yang berada di ibu kota ini yang berani mati untuk melakukan sesuatu peristiwa yang menggemparkan. Hendak mencari seorang yang berani mati, itulah sangat mudah. Urusan apakah itu tanya Hua Chiang. Kabarnya pemerintah Boan sudah menunjuk Tutok sebagai panglima yang akan menggempur ke barat dengan pasukan Pat Ki yang sudah terlatih sempurna dan telah merencanakan di samping menumpas kekuatan Go Sam Kui berbareng juga hendak membasmi Li Chiang Kun, demikian lancu menerangkan. Oleh sebab itu Li Chiang Kun berharap kita yang berada di ibu kota dapat berdaya melenyapkan jiwa ke barat Tutok ini. Tugas ini biar aku yang melaksanakannya, kata Hua Chiao dengan semangat menyala-nyala dan darah mendidih. Kau tak usah berebut denganku, kepada orang-orang aku telah menyatakan bahwa aku harus membunuh Tutok dengan tanganku sendiri, kalau tidak mati pun aku tak akan tenteram, ujar lancu. Pada waktu masuk Siang Hu untuk menolongmu, aku sudah dua kali menyelidiki Ong Haui dan malah sudah pernah bertarung melawan Tutok sendiri. Kabarnya sejak itu ia telah memperkuat penjagaannya, di samping menugaskan Chow Chiao Lem sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menangkapku, ia juga mengumpulkan jago-jago pengawal dan memasang jaring-jaring menantikan kedatangan kita. Karnanya kalau kini hendak membunuhnya, agaknya bukan soal gampang lagi. Sebab itu juga, maka urusan ini tidak bisa kau lakukan sendiri, ujar Hua Chiao. Ya, mereka pun berkata begitu, kata lancu. Tetapi menurut pikiran Li Chiang Kun, untuk membunuh Tutok, pembunuhnya itu sudah tentu harus siap untuk mati bersama, makanya jiwa lebih banyak untuk menukar jiwa seorang. Malahan menurut pikiran Li Chiang Kun, sebenarnya ia tidak setuju dengan Kare pembunuhan gelap, tapi karena persoalan sudah terlalu mendesak dan memaksa, maka tiada jalan lain kecuali harus dengan Kare, tadi. Dan sesudah membunuh Tutok, walaupun tidak bisa menghalangi pemerintah Boan untuk mengganti panglima lain untuk menggempur kita, namun sedikitnya bisa mengulur tempo dan menghambat waktu penyerbuannya, dengan begitu kita dapat lebih banyak kesempatan untuk mempersiapkan diri. Ya, tapi bagaimanapun juga kita tak bisa membiarkanmu seorang diri yang menghadapi bahaya, kata Hua Chiao pula. Chi Chi, tugas ini biarlah aku yang mewakilkanmu, kau pernah menolong jiwaku, tapi sedikitpun aku belum pernah berbuat sesuatu untukmu. Tio Hua Chiao mengucapkan kata-kata ini dengan penuh rasa simpati, karena itu lancu terharu, ia tahan perasaannya itu untuk tidak mencucurkan air mata. Kau masih tidak paham, siapa saja boleh mengorbankan jiwa, hanya kau tak boleh katanya kemudian dengan tertawa paksa. Kau adalah putra Tio Tai Chiang Kun, bawahan ayahmu meski dikata sudah kocar-kacir, namun yang kita harapkan adalah selekasnya bisa menghimpunnya kembali, dan tugas yang maha besar ini harus diserahkan kepadamu. Sebab itu juga, maka sebelum kita bergerak secara besar-besaran di ibu kota untuk melenyapkan tutok, kau harus ditolong dulu keluar dari siang hu. Kau harus tahu, Nilan Ong Hui, Ming Hui, adalah adik sepupu perdana menteri Nilan Ming Chu atau bibi Nilan Yang Yo, sekalipun Nilan Yang Yo sangat baik terhadapmu, namun kita tidak bisa tanpa berjaga-jaga lebih dulu. Dengan metode, tak berkedip Hua Chiao memandang ia lancu, ia lihat gadis ini waktu berbicara mengenai Nilan Ong Hui mendadak lagu suaranya berubah lemah tak lancar, tiba-tiba sebutir air matanya menepes. Seketika perasaan Hua Chiao ikut tergoncang, tiba-tiba teringat olehnya pada waktu mengacau Ding Go Tai San dulu. Sesudah dirinya, malam itu juga, Iel An Chu telah datang dan ternyata Nilan Ong Hui sendiri datang ke penjara membebaskan dirinya, bahkan telah memberi mereka sebuah lingci atau anak panah perintah. Tak kala itu ia melihat Iel An Chu dan Nilan Ong Hui duduk berendeng dengan air mat meleleh, sikap aneh itu serupa saja dengan malam ini. Ia mendapat firasat bahwa di dalam keandahan ini tentu tersembunyi hal-hal yang luar biasa. Maka dengan pelahan, tanpa terasa ia menarik tangan Iel An Chu dan memandangnya mesra. Bagai kabut dan awan yang terapung di langit, sedikitpun aku tidak memahamimu, tapi aku sangat berterima kasih padamu, juga percaya penuh padamu, katanya pasti. Jika memang kau harus membunuh Tutok dengan tanganmu sendiri, itulah tentu kau mempunyai alasan yang kuat, aku tak hendak merintangimu, sebaliknya aku pasti akan membantu sekuat tenagaku. Mendengar itu, Iel An Chu sangat terharu. Kau baik sekali, bila aku tidak terbinas sekelak pasti aku akan membuyarkan kabut dan menyingkap awan itu untukmu, katanya. Tapi bila mendada aku terbinasa, maka sedilah kau pergi mencari Leng Bwe Hang dan menyampaikan pesanku agar ia suka bersembah yang di depan kuburan ayahku dan sampaikan bahwa putrinya sudah berbuat sekuat tenaganya untuk membalas sakit hatinya. Berkata sampai di sini, ia tertawa duka, kemudian ia melanjutkan pula, dan juga pesanku, aku paling menyukai bungalan, harap kau jangan lupa memetik sekuntum bungalan untuk ditancapkan di depan kuburanku. Karena percakapan mereka ini, malam itu juga Tioh Wachiau terus-menerus bermimpi buruk. Esok paginya, Tio Jing Goan telah mengumpulkan semua orang di kamar rahasia untuk berunding, yang diumumkan sudah tentu adalah perintah membunuh Tutok. Nama dan pengaruh Tioh Klop Yautau di Pak Hia cukup besar, ia pun banyak berhubungan dengan pejabat-pejabat tinggi, opas dan petugas biasa tentu tidak berani. Sembarangan menggeledah rumahnya, maka dengan penuh rasa setia kawan, ia tidak sayang berkorban jiwa dan rumah tangga untuk melindungi para pahlawan yang bersembunyi di rumahnya itu. Sedang mengenai Beng Buwi ayah dan anak, karena para pahlawan itu tak ingin terlihat oleh mereka, maka oleh Tioh Klop Yautau telah diupayakan diantar keluar Pak Hia, untuk selanjutnya mereka lalu pergi sendiri mencari Hek Hwi Hang untuk menuntut balas sakit hati mereka. Tioh Tioh Lamp yang berulang-ulang kecundang pada malam itu, pada hari kedua ia pergi menemui O.K. Jin Ong Tutok, ia melaporkan pengalamannya semalam. Waktu Tutok mendengar bahwa di dalam Tian Hang Lo ditemukan seorang pemuda komplotansi penyamun wanita, ia menjadi tertarik. Sesudah bertanya dengan jelas rupanya, mendadak ia mengebrak meja dan berkata, orang ini pernah ku tangkap Ding Go Taesan dulu, belakangan juga ditolong oleh penyamun wanita itu. Setelah Tioh Chiaw Lamp pergi, dengan penuh curiga Tutok masuk ke belakang untuk menemui istrinya. Istrinya, Nilan Ong Hwi, sejak istananya geger karena kedatangan penyamun wanita, semangatnya menjadi sangat buruk, ia menjadi lesu dan penat seperti hendak sakit. Maka dipanggilnya Tabib Kerajaan sekalipun tidak diketahui sebab musabab penyakitnya. Penyamun wanita itu sudah tertangkap tanyanya tertawa paksa pada waktu melihat suaminya datang. Tertangkap Chiaw Lamp saja kecundang oleh orang, sahut Tutok. Penyamun wanita itu ternyata masih mempunyai seorang kawan sekomplotan, ialah pemuda yang dulu tertangkap Ding Go Taesan dan yang belakangan mendadak lolos ditolong orang. Nilan Ong Hwi berseru kaget demi mendengar keterangan itu. Kalau begitu, penyamun wanita ini betul-betul dia katanya. Dia? Dia siapa tanya Tutok heran? Ialah gadis berkedok yang menolong si pemuda malam itu kata Nilan Ong Hwi. Aku sendiri tidak mengerti, ada soal apa aku dengan penyamun wanita itu? Sudah beberapa kali ia ingin membunuhku kata Tutok pula. Tiba-tiba ia seperti ingat sesuatu, ia tertawa lalu berkata lagi, penyamun wanita yang datang ini tidak pernah kau lihat tetapi aku malah sudah bertempur dengannya. Kali ini di bawah sorot sinar lampu, aku telah dapat melihatnya dengan jelas, perawakan dan sikapnya ternyata banyak menyerupai mu. Coba aneh atau tidak? Nilan Ong Hwi sedang memegangi sebuah cangkir teh, karena kata-kata Tutok itu cangkir teh itu mendadak terjatuh tanpa terasa hingga hancur berantakan. Apa betul katanya tertawa coba menenangkan diri? Tutok terkejut, ia memandang istrinya yang bermuka pucat lemah bagai orang sakit dan sangat harus dikasehani. Ia menyangka istrinya terlalu terkejut. Tiba-tiba hati sanubarinya timbul semacam firasat, seperti ada sesuatu kekuatan yang mendorongnya untuk memberi tahu apa yang dipikirkan selama ini. Pelahan ia membetulkan gulungan rambut istrinya itu. Istriku, harap kau maafkan aku katanya pelahan. Nilan Ong Hwi terkejut, ia tidak berani menjawab, hatinya berdebar-debar, Tutok melanjutkan pula, kita sudah menikah 18 tahun, selama 18 tahun ini kau selalu merasa kesal dan jarang sekali nampak kau tertawa gembira, kau tidak bilang sebab-sebabnya, tapi aku pun bisa mengerti. Mengerti apa tanya Nilan Ong Hwi berkerut kening. Kau adalah wanita tercantik dari bangsa kita, pintar dan rupawan, tetapi aku hanya seorang kasar saja, sekalipun kau tidak bilang, aku juga tahu bahwa kau tidak menyukaiku, kata Tutok menghela nafas. Ong Ya, mengapa kau berkata begitu, sahut Nilan Ong Hwi pilu dan air matu berlinang. Ong Ya adalah tulang punggung kerajaan, adalah Ngan Hiong nomor satu bangsa kita, aku bisa menikah denganmu boleh dikata sudah berlebihan. Hujin, kata Tutok pula. Sebagai suami istri selama 18 tahun, apakah sepatah kata pun tak mau kau katakan terus terang padaku? Kutahu aku tidak setimpal mendapatkanmu, tetapi aku memandangmu jauh lebih penting dari jiwaku, aku telah berdaya sebisanya untuk membuatmu gembira, tapi rasanya itu lebih susah daripada mencapai bulan di langit. Tak bisa lagi Nilan Ong Hwi menahan perasaannya, air matanya makin deras mengalir. Ong Ya, katanya, jangan kau berkata begitu. Kau tak mengerti, pertemuan kita agak terlambat. Apa katamu? Tanya Tutok kaget. Tiba-tiba Nilan Ong Hwi sadar, rahasia hatinya belum waktunya untuk dibeberkan, maka dengan lengan baju ia menutupi mukanya, ia mengusap air matanya. Pula kita tak mempunyai barang seorang anak pun, sambungnya pula. Kata-kata terakhir ini ternyata membuat Muka Tutok menjadi merah jengah. Itu memang salahku, sahutnya dengan tersenyum getir. Aku terus mengelabdo bimu selama ini. Tahun dulu, ketika aku memimpin pasukan menggempur negeri Kim, aku terkena sebatang anak panah yang tepat mengenai buah ginjaku. Menurut Tabib, aku sudah ditakdirkan tidak bisa mempunyai keturunan, namun aku masih belum putus asa. Dalam beberapa tahun belakangan ini, aku masih terus berusaha mendapatkan obat mukjizat, karena ada orang juga bilang masih ada harapan. Oleh karena itu, aku terus mengelabui mu. Ya, sebab ku khawatir bila aku menceritakan padamu, kau akan makin tak menyukaiku. Keterangan Tutok ini sungguh diluar dugaan Nilan Ong Hui, tak disangkanya bahwa sampai kini ia tak mempunyai seorang anak, di dalamnya ternyata masih ada rahasianya. Ia bilang soal anak, sebenarnya karena teringat akan putrinya, i-e. Lancu, hingga mendadak ia menyinggung soal itu. Kini setelah Tutok memberi penjelasan, sebaliknya ia merasa tidak enak, ia menunduk malu. Sementara itu Tutok telah menyambung pula, jika memang kau menyukai anak-anak, biarlah kita memungut seorang. Bagaimana pendapatmu, apa Putra Si Pulek lebih baik? Atau Putri Sulung Jit Pulek lebih baik? Nilan Ong Hui tidak menjawab, pikirannya sedang kusut oleh rasa suka duka yang bercampur aduk bagai arus sombak. Ia teringat pada pertemuannya yang aneh dengan Njio Hun Cong di padang rumput, kemudian perpisahan yang terakhir di Hang Chiu, kejadian-kejadian yang telah silam itu semua terbayang kembali olehnya, semua kejadian itu terukir dalam hatinya dan tak dapat dilupakan seumur hidupnya. Melihat Seng istri menundukan kepala dan menutupi sebagian mukanya, kembali Tutok mendesak lagi, katakanlah, kau pilih mana yang lebih baik. Ong Hui mengangkat kepala, ia lihat Seng suami sedang memandang padanya dengan sinar matu yang penuh penyesalan pada diri sendiri dan sangat berduka, ia ingat selama 18 tahun menikah ini, suaminya memang betul mencurahkan seluruh cinta kasih padanya. Sekonyong-konyong timbul perasaannya bahwa suaminya harus dikasihani juga. Karena itu ia lalu membersihkan air matu dan dengan tersenyum ia bertanya, kau maksudkan? Memungut seorang anak lelaki atau perempuan. Kau pilih mana yang lebih baik, Tutok menegas. Remuk rendam hati nilan Ong Hui, tiba-tiba ia berkata, Aku tidak mau semua, aku ingin. Ingin apa? Tanya Tutok cepat. Ong Hui merabah pelahan muka dan kepala Seng suami. Ong ya, aku ada sebuah permohonan, dapatkah kau memenuhi katanya lirih? Apapun akan ku penuhi jawab, Tutok tegas. Tentang penyambun wanita itu, maukah kau berjanji bahwa kau tak akan menjelakainya, maukah kau kata Ong Hui tak lancar. Terkejut sekali Tutok oleh permintaan itu, matanya terbuka lebar. Sebab apa tanyanya heran? Katakanlah dulu, maukah kau berjanji kata Ong Hui. Baiklah, aku berjanji pada Musa Hut Tutok pasti. Aku akan perintahkan Chow Chiaulem menghentikan pengejarannya, malahan, kecuali dia menggunakan pedangnya untuk menusuk tubuhku, aku pasti tak akan bergebrak lagi dengannya ia memakai pedang tanya Nilan Ong Hui. Ya, bahkan ilmu pedang anak perempuan ini bagus sekali, hanya tenaganya sedikit kurang, kalau tidak, pasti aku bukan tandingannya, sahut Tutok menjelaskan. Menurut Chow Chiaulem, ilmu pedangnya itu dinamakan Tian San Kiam Hoat dan sama-sama seperguruan dengannya. Nilan Ong Hui bersandar pada sebuah tiang rumah, ia memandang jauh, jauh sekali keluar rumah, kelautan mega di langit, gumpalan mega yang terapung di langit itu dilihatnya seperti puncak Tian San yang letaknya di tengah gurun pasir. Itulah teringat pada putrinya yang baru berusia dua tahun sudah direbut oleh Njo Hun Cong, apabila penyamun wanita ini adalah anaknya itu, maka seharusnya tahun ini ia sudah gadis remaja yang berusia dua puluh tahun. Dimanakah dia selama delapan belas tahun ini? Siapakah yang telah memelihara dan membesarkan dia? Kesemuanya ini Ong Hui sangat haus akan mengetahuinya. Ya, apa saja yang bersangkutan dengan putrinya itu asal bisa diketahuinya, pasti akan membuat senang hatinya, walaupun hanya sedikit saja. Namun waktu mendengar bahwa yang dipelajari gadis ini ialah Tian San Kiam Hoat, dalam hatinya mendadak timbul perasaan ngeri. Oh, Hun Cong! Betulkah kau mati pun tak akan meram hingga kau menyuruh putrimu mempelajari baik-baik ilmu pedangmu untuk membalas sakit hatimu ratapnya dalam hati la berpikir dan berpikir terus, la bergidik angeri. Tiba-tiba, ia teringat pada suatu malam yang sunyi di padang rumput, di mana Njo Hun Cong pernah berkata, bangsa kita saling bertempur, namun kau bukan musuhku, aku berjanji selamanya tak akan mencelakaimu. Akan tetapi bila sampai kau jatuh ke dalam rangkulan orang lain, maka kau akan membawa bencana juga padanya, akibat itu ialah, mati. Sungguh itu adalah cinta yang picik. Kematian Njo Hun Cong telah membuat ia merana selama 18 tahun, masa mudanya selama 18 tahun itu telah dilewatkannya dengan penuh penderitaan batin dan kekosongan jiwa, sedikitnya ini sudah cukup buat menebus dosanya yang mengingkari janji itu, demikian pikirnya. Ya, kadang-kadang ia membenci Tutok juga, tetapi tempo-tempo pun mencintainya. Betapapun toh suami istri selama 18 tahun, sering ia berpikir, yang menganiaya hingga kematian Njo Hun Cong toh bukan Tutok, bahkan soal ini sedikit pun Tutok tidak mengetahui, walau mereka adalah musuh besar yang tak dapat hidup bersama demikianlah ia sering menghibur diri sendiri dengan cara berpikir semacam itu. Akan tetapi kini, putrinya telah datang, ilmu pedang yang dipelajarinya selekasnya akan diwujudkan di atas tubuh suaminya. Betapa mengerikan adegan itu. Tiba-tiba ia menutup mukanya. Tidak. Ia tidak memperbolahkan Tutok mencelakai putrinya, sama halnya juga ia tidak memperbolahkan putrinya mencelakai Tutok. Akhirnya ia menghela nafas. Sementara itu dengan penuh rasa heran Tutok menyaksikan seng istri termenung bersandar tiang, ia tak berani mengejutkannya. Kini tiba-tiba mendengar orang menghela nafas pelahan, ia lekas mendekatinya. Kenapakah kau tanyanya pelahan sambil memegang pundak seng istri? Aku pun tak memperkenankan dia mencelakai muka tanilan Ong Haui tiba-tiba sambil berpaling muka. Kejut Tutok sekali ini melebih tadi, sampai ia mundur beberapa langkah. Kau-kau kenal dia? Ia akan menuruti perkataanmu tanyanya dengan suara terputus-putus. Coba, kau menjadi begitu terkejut, sahut Ong Haui dengan tertawa, akan tetapi keringat dingin sudah membasahi tubuhnya ketika sadar telah kelepasan mulut. Tadi aku mendengar kau bilang bahwa anak perempuan itu mirip aku, maka dalam hatiku lalu timbul semacam pikiran, alangkah baiknya apabila ia adalah putri kita, kau sangat mencintaiku, pikirku, kau tentu tak akan mencelakai orang yang berwajah mirip aku, makanya aku memberanikan diri memohon padanya. Kupikir, kalau secara diam-diam aku begitu sayang padanya, bila seumpama ia mengetahuinya, mungkin ia juga akan menurut perkataanku. Minghui, kata Tutok menghela nafas, sungguh kau seperti seorang anak saja, pikiranmu masih begitu kekanak-kanakan. Dan sejak itulah nilan Ong Haui banyak berubah lebih baik terhadap Tutok daripada biasanya, ia seperti mendapat semacam firasat malaikat lemaut sudah mementang sayap beterbangan di atas kepala mereka. Ketenangan di depan mati sementara ini hanya merupakan malam sebelum angin badai. Dan akhirnya tiba juga pada suatu hari yang demikian ini. Hari itu secara resmi Tutok menerima tipah kaisar agar mengumpulkan pasukan darat dan sungai dari seluruh negeri untuk menggempur Go Sem Kui dan menumpas Li Le Hing. Sebenarnya soal ini sudah lama dibicarakan kaisar dengannya, hanya ia tidak ingin diketahui Ong Haui. Padanya juga timbul semacam firasat, ia merasa jiwanya sudah dekat ajal, perasaan semacam itu tidak pernah timbul sebelumnya. Ia bukan takut pada Go Sem Kui, dalam pandangannya ia hanya serupa api lilin yang tertiup angin, cukup asal ia maju dan menambai sekali tiup, api lilin itu akan segera padam. Lebih-lebih ia bukan takut peperangan, perang adalah hal yang biasa baginya. Memang aneh, rasa takut itu tidak diketahui sebabnya, rasa takut itu timbul sejak perubahan Ong Haui yang lain dari biasanya. Ia seperti merasakan semacam alamat jelek dari sinar mati Ong Haui yang aneh. Kadang ia terjaga di tengah malam, ia lihat biji mati Ong Haui berkelap gelip bagai batu permata yang bersinar di malam gelap, dan ia terkejut hingga mandi keringat dingin. Hari itu sesudah ia menerima titah raja, ia lalu kembali ke rumah untuk memberitahu Ong Haui. Ong ya, sungguh ku kuatir ditinggalkanmu kata Ong Haui parau. Selekasnya aku akan kembali, ujar Tutok. Ong Haui terdiam, lewat sejenak, tiba-tiba ia berkata pula, baik juga kau pergi agar gadis itu tidak merecokimu terus. Mengapakah selalu bercerita tentang gadis itu? tanya Tutok berkerut kening. Ong Haui tidak menjawab. Kapan kau berangkat? tanyanya kemudian. Besok melakukan inspeksi, Lusa berangkat, jawab Tutok. Dan karena itu, semalam suntuk Tutok tidak bisa tidur. Di lain pihak, I.L.M. Chu pun seperti mendapat firasat yang aneh. Dalam beberapa hari ini ia telah berlatih Tian San Kiam Hoat dengan giat tanpa menghiraukan urusan lain, tetapi bila selesai berlatih, tanggul kuat dalam hatinya tak mampu lagi menahan pergolakan perasaannya. Ia merasa gembira, tapi juga merasa berduka. Ia sangat mencintai ayahnya, walaupun hakikatnya ia tak ingat lagi bagaimana wajah seng ayah itu, sebab waktu ayahnya mangkat, ia baru berusia dua tahun. Namun hikayat ayahnya turun-temurun telah menjadi buah bibir rakyat di padang rumput luas sepanjang masa. Selalu didengarnya cerita rakyat gembala yang begitu memuja jasa ayahnya. Ayahnya pernah membantu bangsa kasak melawan pasukan buah anjing, rakyat gembala kalau bercerita tentang N.J.O. Hun Cong Tai Hiap, sungguh seperti mereka bercerita tentang sanak keluarga mereka sendiri. Ia bangga mempunyai ayah pahlawan yang begitu gagah, oleh karena itu surat darah ayahnya yang ia terima dari Leng B.W.E. Hang pada waktu ia berusia 16 tahun selalu tersimpan baik-baik dalam bajunya dan bagai benda ribuan kati beratnya terus menindih dalam hatinya. Apabila ia tidak dapat melaksanakan pesan terakhir seng ayah, selama itu juga hatinya akan selalu tertekan. Kini ia telah memutuskan menerima kematian, dengan mengorbankan jiwa untuk melaksanakan pesan terakhir ayahnya. Keputusan ini membuat tekanan hatinya mendadak menjadi enteng, maka ia merasa girang secara aneh. Namun ia juga merasa berduka yang ia sendiri tak dapat mengerti. Cintakah ia kepada ibunya? Ia sendiri tak bisa menjawab, lah dibesarkan dalam keadaan sebatang kera, jinlang, keluarga T.I. dekat, hanya ada seorang, ialah Leng B.W.E. Hang. Ia sangat haus akan cinta ibu, tapi cinta itu ternyata bercampur rasa dendam. Sungguh ia ingin bisa menemukan ibunya untuk bertanya padanya bagaimana keadaan sebelum ia berusia dua tahun. Ia mendapat firasat bahwa keberangkatannya untuk berjibaku ini untuk selamanya tak akan bisa bersuapula dengan ibunya, juga sangat mungkin ibunya sampai kini masih belum tahu bahwa ia adalah putrinya. Selain itu, akhir-akhir ini, dalam hatinya yang sunyi mendadak telah melekat masuk sesosok bayangan. Bayangan itu adalah bayangan T.I. Waciyaw. Ia sendiri pun tak jelas, sejak kapan telah timbul cintanya yang begitu mendalam terhadapnya. Dalam kekusutan pikiran ia lancu itu, akhirnya tiba juga suatu hari yang menggemparkan. Hari itu, Tio Jing Goan dan kawan-kawan sudah mendapat kabar bahwa Tutok akan memeriksa pasukannya, bahkan juga mendapat tahu bahwa Nilan Ong Hui akan bersembah yang ke Hohutsi. Ciyok Chin Hui yang mengenal betul keadaan kota raja, diam-diam sudah banyak matu-matu yang ia pasang. Hari pertama Oki Ong Hui memberitahu pengurus kuil Hohutsi. Hari kedua segera mereka mendapat tahu. Sebab Ong Hui hendak datang sembah yang, dengan sendirinya pengurus kuil memberitahukan kepada para Hohutsi untuk bersiap, justru di antara Hohutsi itu terdapat Metsu Metsu Chok Chin Hui. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Tutok. Tetapi pada kesempatan terakhir ini, ternyata sangat sulit untuk turun tangan. Dilakukan pada waktu parade militer, itulah jelas tidak mungkin. Melakukan pembunuhan di depan ratusan ribu tentara ibaratnya hanya akan mengantar nyawa belaka, sedang untuk memasuki lapangan militer saja orang biasa tidak diperkenankan semelarangan masuk. Dalam perundingan, berbagai pendapat bersimpang siur, I.L.M. Chu hanya membisu aneh. Waktu Tioh Wachiau memandang gadis ini, tiba-tiba timbul perasaan berat untuk berpisah, lain syaf betapa pentingnya membunuh Tutok bagi perjuangan mereka yang maha besar, tetapi ia sungguh tidak tega membiarkan seorang gadis yang dibesarkan dalam kancah penderitaan dan kesunyian menuju ke lembah kematian pada waktu masanya yang masih muda belia dan mulai masak ini. Karena itu, ia lalu buka suara. Kalau sudah tiada jalan untuk turun tangan, biarlah urusan ini ditangguhkan dulu, katanya. Siapa bilang tiada jalan untuk turun tangan selalancu dengan dingin? Bukankah kita bisa datang dan menunggu di sesan, di hohutsi? Sesudah memeriksa pasukan, entah Tutok masih ada urusan besar apa yang harus diselesaikannya, Dapatkah kau memastikan dia akan datang ke hohutsi ujar bohwan lian? Menurut perasaanku pasti ia akan datang, kata lancu. Lagi pula, tak peduli ia datang atau tidak, kita juga hanya ada kesempatan ini untuk mencobanya. Bila kalian tidak mau pergi, biarlah aku seorang diri yang pergi. Kau anak darah ini bernyali besar, masakah kami malah takut teriak tong bing hwasyu? Hayolah, kalau mau pergi. Biar kita pergi bersama, aku nanti yang menghadang pengawalnya, dan membiarkan kau yang pertama-tama turun tangan. Mendengar itu, lancu tersenyum. Sebaliknya huachiau bungkam, sedang siang ing dan tia tong bertepuk tangan menyatakan setuju, dan begitulah urusan itu telah diputuskan. Pada hari itu, Tutok memeriksa pasukannya di lapangan militer, ratusan ribu tentaranya dengan bersenjata lengkap tampak siap sedia menghadapi pertempuran dengan semangat. Tai Sui, dengan pasukan sekuat ini, Go Sam Kui dan Li Lei Hing tidak nanti tahan sekali pukul, ujar seorang ajudan di sampingnya. Tapi Tutok hanya menyahut dingin, ia memacu kudanya pelahan memeriksa pasukan itu, sikapnya tawar sekali. Para perwira tinggi seorang demi seorang maju memberi laporan padanya, ia pun mengangguk-angguk dingin saja. Karena sikapnya yang luar biasa itulah membuat para perwira merasa heran, mereka tak mengerti, panglima mereka ini bisa berubah begitu banyak, sedikit pun tidak mengunjuk sikap gagah dan berwibawa seperti biasanya. Karena itulah diam-diam mereka menggerundel bahwa akan ada alamat jelek. Dan karena Kero memeriksanya yang tidak bersemangat itu, maka belum sampai lohor sudah berakhir. Tai Sui, apakah akan mengumpulkan para perwira untuk diberi petua seru seng ajudan? Tidak usah kata Tutok sambil menggoyang kepala. Heran juga ajudannya, ia membungkuk dan bertanya pula, Kalau begitu, kapan akan dilakukan tiam-ciang? Menurut peraturan, sebelum pasukan bergerak harus dilakukan tiam-ciang dulu. Upacara tiam-ciang atau penunjukan panglima ialah untuk membagi tugas pada para perwira. Tak terduga, kembali Tutok menggeleng kepala. Untuk apa buru-buru? Sekeluambia dari kota masih bisa dilakukan katanya. Apakah Tai Sui buru-buru hendak pergi ke istana untuk mohon diri pada Hong Siang? Yang tanya ajudannya pula, Besok masih ada tempo, tak usah menghadap sekarang, kata Tutok berkerut kening mulai tak sabar. Dan selagi ajudan hendak bertanya pula, Tutok sudah mendahului membentak, tak usah banyak mulut lagi, aku masih ada urusan lain. Ajudannya kuncup tak berani buka suara lagi, tetapi makin menambah rannya atas sikap atasannya ini. Sebenarnya pekerjaan mengatur Tiam Chiang dan lain-lain adalah tugas ajudan, ia tak menduga begitu bertanya malah didamperat. Setelah Tutok membubarkan pasukan, ia berkata pada ajudannya, kau bawa pasukan pengawal pribadi dan bersamaku pergi sembah yang kehohutsi. Sekarang juga pergi sembah yang tanya seng ajudan yang terheran-heran. Ya, apa tidak boleh damperat Tutok pula. Keruan ajudan itu tak berani bersuara pula. Tak lama kemudian, 300 pengawal pribadi yang lengkap persenjataannya dan belasan jago pengawal pilihan sudah bersiap, dengan berduyun-duyun mengelilingi Tutok dan segera menuju ke susan, pegunungan di barat kota Raja. Semangat Tutok lesu, perasaannya hampa. Hanya satu hal yang terus diingat olehnya. Harus bertemu dengan istriku. Lain tidak. Saat itu, ia merasa istrinya jauh lebih penting daripada segala urusan perwira dan tentaranya, bahkan sekalipun kaisar. Dalam beberapa hari ini ia merasa sungguh-sungguh telah mendapatkannya, tetapi juga seperti akan kehilangan dia. Seng istri itu mau pergi sembah yang dan berdoa agar menang dalam pertempuran nanti serta kembali dengan selamat penuh kejayaan, inilah betul-betul luar biasa dan belum pernah terjadi. Maka kini ia hanya mempunyai satu keinginan, ialah bayis selekasnya berhadapan dengan seng istri agar bisa mengutarakan rasa terima kasihnya. Musim Rontok di Sesan Pemandangannya sangat indah, puncak gunung biru kehijauan, daun rontok kuning kemerahan, air terjun Giyok Cuan San mengerujuk bagai pelangi yang menggelantung di langit memutih perak, gumpalan awan yang mengelilingi puncak bagai ombak samudera yang bergulung-gulung. Pemandangan indah itu sedikit pun tak sempat dinikmati tutok. Sesudah sampai di kaki gunung, ia turun dari kudanya lalu berjalan naik. Dari jauh ia sudah melihat asap debu mengebul tebal. Dengan penuh gembira ia berjalan menuju Hohut Si. Pasukan pengawal berjaga di kedua samping jalan sambil mengusir pergi pengunjung demi keselamatan panglima mereka. Sesudah naik sampai di tengah gunung, Hohut Si sudah di depan mata, sekonyong-konyong dari samping jalan muncul seorang nenek yang sudah ubanan dengan menundukan kepala menangis sedih. Waktu tentara membentak dan mengusirnya, ia masih tak mau menyingkir. Enyahkan dia bentak aju dan tutok. Tapi mendadak nenek itu menangis menggerung-gerung. Oh, suamiku teriaknya berulang-ulang. Tutok berkerut kening oleh ratapan orang. Jangan usir dia perintahnya sembari berjalan maju dan bertanya, mengapa kau menangis? Suamiku meninggalkanku selama delapan belas tahun dan kemarin dulu baru pulang lantas jatuh sakit keras, aku hendak bersembahyang untuknya agar Buddha melindunginya supaya selamat, kata nenek itu. Terguncang hati tutok, ia menggumam sendiri, kau juga delapan belas tahun? Ya, delapan belas tahun, dosa selama delapan belas tahun, sambung si nenek. Tangannya yang memegang tongkat gemetaran, dan karena itu suaranya juga terputus-putus. Tutok bergidik, ia tergetar. Dosa apa tanyanya lagi? Sebenarnya ia tak menyukai aku, karena dipaksa orang tua baru mau menikahiku, si nenek menutur sambil terseduh-seduh. Setelah menikah, segera ia lari pergi ke tempat jauh hingga delapan belas tahun, kini sesudah ia insyaf dan berbalik pikiran, siapa tahu terkena penyakit jahat. Oh, Taijin, apakah ini kalau bukan dosa? Makin mendengar makin merasa tak enak, mendadak tutok merasa suara orang meski lagu suara orang tua, tetapi suara itu seperti sudah pernah dikenalnya. Coba maju ke sini panggilnya sambil melambaikan tangan. Rambut tuban si nenek itu bergerak-gerak tertiup angin, tangan yang mencekal tongkat makin gemetar, setindak demi setindak ia maju mendekati tutok pelahan. Dengan penuh heran pasukan tentara dan pengawal mengawasinya, mereka heran mengapa ong ya bisa membiarkan seorang nenek mendekati dan berbicara dengannya, sungguh hal ini sangat luar biasa. Kalian menyingkir sedikit, biarkan dia datang kemari perintah tutok pula. Jangan kata para tentara dan pengawal itu terheran-heran, bahkan para pahlawan yang menyamar dan bersembunyi di sekitarnya pun merasa heran. Anak darah ini sungguh berbakat, ia telah memainkan perannya begitu wajar sekali puji mereka dalam hati. Dan begitulah setindak demi setindak si nenek terus melangkah maju ke depan tutok, napasnya kelihatan tersengal-sengal payah. Coba angkat kepalamu kata tutok. Tapi mendadak nenek itu menggerakkan tangannya, tongkat di tangannya tahu-tahu putus menjadi dua, di dalam tongkat itu tersembunyi sebilah pedang pendek yang bersinar mengkilap-menyilaukan. Secepat kilat pedang itu menusuk tutok. Karena kejadian yang tiba-tiba dan di luar dugaan itu, walaupun tutok berusaha bertelit dengan cepat, namun lengan kirinya sudah kena tertusuk. Dalam pada itu, tutok pun mencabut pedangnya, cepat ia membabat, nenek itu menundukan kepala menghindarkan diri, tapi karena goncangan angin pedang, rambut palsu di kepalanya itu lantas terjatuh. Maka tertampak jelas nenek itu telah berubah menjadi seorang gadis jelita. Pada saat itu juga, para pahlawan yang sudah behok, bersembunyi, di atas gunung beramai-ramai lantas menyerbu keluar. Lekas pasukan pengawal menahan serbuan musuh sekuatnya. Lekas tahan serangan dari luar, tak usah membantu ke sini seru tutok ketika beberapa jago pengawal hendak membantunya. Jago-jago pengawal itu tahu tutok sangat perkasa, kepandainya pasti tidak di bawah mereka, untuk menangkap seorang anak darah tentunya tidak susah. Sebaliknya orang-orang yang menyerbu dari atas gunung itu jauh lebih ganas dan gagah. Maka mereka menuruti perintah tutok, mereka balik tubuh untuk maju menempur sengit para pahlawan. Karena terluka lengannya, tutok menjadi gusar, pedangnya diputar sedemikian rupa hingga angin menyambar keras. Gadis yang menyamar sebagai nenek ubanan itu tiada lain daripada Ielamcu. Begitu pedangnya berhasil melukai musuh, segera tubuhnya melesat, pedang pendeknya yang enteng dan cepat menusuk ke kiri dan tikam ke kanan, dalam sekejap saja mereka sudah bergebrak lebih 20 jurus, tutok bertenaga besar bagai kebau, maka tak berapa lama pedang Ielamcu tertekan di bawah hingga ia mandi keringat, minyak cat di mukanya menjadi lengket dengan air keringatnya, terasa agak risih, dalam seribu kerepotannya itu lancu membesut mukanya dengan lengan bajunya hingga guratan dan keriput wajahnya dalam samarannya itu terseka bersih dan wajah aslinya tertampak jelas, dalam kagetnya demi mengenali orang, tutok menjerit. Dan pada saat itulah pintu hohutsi terpentang lebar, dari dalam tertampak sebuah. Joli besar berhiaskan batu pualam manikam hijau digotong keluar. Berjanjilah padaku, janganlah kau mencelakai dia, maukah kau tiba-tiba suara onghoi yang diucapkan malam itu berkumandang dalam telinga tutok. Tiba-tiba pandangannya kabur dan pikirannya remang-remang. Karena itu beruntun Ielamcu melancarkan beberapa tusukan lagi, kembali tutok menderita beberapa luka. Dengan mata melotot beringas, sekuat tenaga tutok berusaha balas menggempur musuh, namun sekilas dilihatnya si gadis dihadapannya ini mirip istrinya pada malam pengantin dahulu, sesaat terasa dingin hatinya, lagi-lagi dadanya kena tertusuk sekali. Tak tahan lagi tutok oleh luka-lukanya, ia menjerit keras, pedangnya mendadak ditimpukan ke depan, ketika lancu berkelit, dengan tepat pedang itu menembus dada seorang pengawal yang memburu datang hendak menolong tutok. Betapa lihe kiam hoat le lancu, begitu berkelit segera ia merangsak maju lagi. Meski tutok mengangkat tangan hendak menangkis, tapi terdengarlah suara keraak, lima jarinya tertabas kutung semua. Ujung pedang le lancu yang tadinya mengarah tenggorokan orang sedikit tergoncang menceng hingga menembus leher tutok, tapi jalan napasnya masih belum terputus. Tutok menjerit ngeri, darah segar mungkrat, orangnya roboh, hanya belum mati seketika. Dan ketika lancu hendak menambahi sekali tusuk lagi, Jolie tadi sudah berhenti di depannya, dari dalam keluar dengan cepat seorang wanita agung terus menahan pelahan tangan lancu. Seketika tergoncang tubuh lancu oleh pegangan tangan orang, pedangnya tau-tau jatuh ke tanah. Dan karena itu jago-jago pengawal yang sudah datang mengepung itu segera dapat menangkapnya. Lancu tak melawan, ia menyerah dirinya ditangkap, mukanya putih-pucat dan matanya terpaku memandang wanita agung itu sambil tertawa seram. Ongkawi yang agung, aku telah membuat susah kau demikian katanya pelahan. Wajah nilan Ongkawi pucat bagai mayat, tak sanggup ia mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba ia merasa kakinya dirangkul orang, ia lihat dengan bermandi darah tutuk merangkul kakinya erat-erat sambil menengadah. Lekas Ongkawi berjongkok hendak memayang seng suami, namun didengarnya suara tutuk yang amat lemah berkata padanya, Terima kasih, istriku. Tak tahan lagi Ongkawi oleh pukulan perasaan itu, ia menjerit dan roboh tak sadarkan diri tagi. Sementara itu pertempuran sengit sudah terjadi antara para pahlawan dengan pasukan pengawal. Dengan gagah berani Tongbing Hwasyo dan kawan-kawan berusaha mendekati Lancu untuk menolongnya. Tadi mereka sudah girang melihat Lelancu berhasil merobohkan tutuk, siapa tahu tiba-tiba datang Ongkawi dan gadis itu pasrah diringkus musuh begitu saja, mereka khawatir dan gugup, maka segera mereka menerjang maju untuk menolong, namun mereka lantas dikerubut pasukan pengawal yang jauh lebih banyak dan menyaksikan ia lancu diseret musuh ke dalam hohutsi tanpa berdaya. Dalam pada itu tutuk dan Ongkawi sudah digotong masuk ke dalam kubil itu juga oleh orang-orangnya. Rombongan Tongbing Hwasyo masih berusaha hendak menerjang ke dalam kubil itu, tapi jago-jago pengawal tidak lemah juga, pula dalam jumlah lebih banyak, dalam pertarungan sengit itu siang ing terluka lebih dulu pundaknya oleh sambitan pisau terbang musuh, Tia Tong pun terluka oleh panah. Sedang Tio Hwasyo dengan penuh noda darah memutar pedang menerjang musuh mati-matian. Tongbing Hwasyo berusaha memburu maju untuk menggabungkan diri dengan pemuda ini, siapa duga begitu berhadapan, tahu-tahu Hwasyo mengayun pedang terus menusuk ke arahnya sambil berteriak, biarlah aku mengadu jiwa denganmu. Hai, orang sendiri seru Tongbing kaget sembari mengelakkan serangan itu. Namun pandangan Hwasyo kelihatan kabur, orangnya terluyung-huyung hendak roboh. Celaka keluh Tongbing dalam hati. Kawan-kawannya sudah banyak yang terluka, care bagaimana kini bisa keluar dari kepungan musuh. Ketika keadaan berbahaya, tiba-tiba pasukan pengawal yang mengepung itu kelihatan menyingkir ke samping, tertampak Kwi Tiong Bing memutar kencang pedangnya menerobos datang menolong. Mari lekas terjang keluar seru pemuda ini. Habis itu, ia mendahului memutar tubuh terus menerjang kembali ke arah datangnya tadi sambil menyarat Tio Hwasyo terus diikuti Tongbing Hwasyo dan lain-lain dengan rapat. Di sebelah sana, di bawah iringan Tio Jingguan dan kawan-kawan, Wanlian menghamburkan pasirnya yang berbisa dan mati-matian menerjang keluar kepungan hingga pasukan pengawal itu tak mampu menahannya. Karena itu tak lama kemudian mereka berhasil lolos semua kebalik gunung sana. Di lain pihak, sesudah nilan Ong Hwi digotong masuk kuil dan sadar kembali, namun ia tak mendapatkan lagi adanya ielan cu. Penyamun wanita itu sudah dikerangkeng dan dijaga rapat, demikian seorang perwira coba memberi laporan padanya. Sementara ini telah dipanggil juga tabib kerajaan, maka Ong Hwi jangan khawatir. Kalian keluar semua kata Ong Hwi tiba-tiba sambil mengebaskan tangannya. Namun perwira itu masih ragu-ragu dan tetap di tempatnya. Kalian keluar semua bentak tutok yang tiba-tiba tersadar dengan suara serak. Nampak Ong Hwi mereka tak bertenaga lagi dan suaranya berat, seluruh tubuh pun bermandi darah, perwira itu dan pengawal-pengawal lain tahu betapapun cepat tabib kerajaan bisa datang, tak akan bisa menghidupkan Ong Hwi mereka. Mereka menduga ada pesan terakhir yang hendak tutok bicarakan pada Ong Hwi, maka tak berani lagi mereka ayal, segera mereka mengundurkan diri keluar. Ong ya, kata Nilan Ong Hwi kemudian sambil merangkul seng suami rat-rat dengan air mati bercucuran, sudah sekian lamanya aku mendustaika sesuatu bahwa si gadis pembunuh itu ya ialah putriku sendiri. Ini-ini suh sudah lama ku ketahui, sahut tutok terputus-putus dan tersenyum getir. Tak tahan lagi hati Ong Hwi, ia menangis menggerung-gerung, sungguh hancur lulu rasanya. Tiba-tiba tutok merangkak hendak bangun, ia tahan tubuhnya dengan siku sambil memegang tangan seng istri kencang-kencang. Ming Hwi, katanya parau, aku merasa puas, barulah hari ini ku ketahui bahwa sesungguhnya kau pun mencintai aku. Pedih sekali bagai disayat-sayat hati Nilan Ong Hwi. Apa betul ia mencintai tutok? Tidak. Cintanya itu lebih tepat dikatakan kasihan. Namun kini, pada saat seng suami sudah dekat ajalnya, tiba-tiba terasa juga olehnya seakan-akan memang mencintainya. Ia menunduk tak menjawab, pelahan-lahannya mengecupit pi seng suami sekalipun darah menodai mulut dan rambutnya. Nasib puterimu itu bayarlah ku serahkan kebijaksanaanmu, kata tutok pula dengan lemah. Ya, Ming Hwi, aku sangat puas. Makin lama makin lemah dan semakin lirih suaranya, pelahan-lahan tangan yang memegang seng istri pun menjadi kendor, matanya sudah tertutup rapat, nyata ia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Ngerinilan Ong Hwi oleh suasana seram itu, lekas ia membuka kamar dan berteriak memanggil orang. Karena itu para pengawal di luar beramai berkerumun, dan demi mengetahui pangeran mereka sudah tak berfernyawa lagi, seketika mereka pun menjadi ribut. Ong ya sudah wafat, tentang penyamun wanita itu biarlah boleh dibebaskan saja, kata Ong Hwi pelahan. Hendaklah Ong Hwi istirahat dahulu, sahut aju dan tutok cepat. Segera juga para pelayan maju hendak memayang, siapa duga terdengar Ong Hwi menjerit ngeri dan orangnya kembali pingsan. Para pengawal bawahan tutok mengira pikiran Ong Hwi sudah kacau, maka perintahnya membebaskan pembunuh wanita tadi dengan sendirinya mereka anggap tak sehat. Kemudian setelah datang pula panglima lain yang mendapat kabar terbunuhnya tutok, tak ampun lagi Lailan cu digusur ke dalam penjara kerajaan yang dijaga rapat. Tentu saja peristiwa terbunuhnya tutok itu membuat kota raja menjadi gempar. Akan tetapi herannya, sudah lewat setengah bulan perkara itu belum juga diperiksa. Menurut biasanya, peristiwa hebat itu seharusnya kaisar sudah memberi titah memeriksa pesakitannya, tapi tiada seorang pembesar pun yang menerima perintah. Keruan saja hal itu menimbulkan berbagai pertanyaan dan dugaan di antara pembesar-pembesar negeri itu. Nyata mereka tak tahu bahwa kaisar Hong Ha sesungguhnya sangat tak senang karena peristiwa itu. Nilan Ong Hui sendiri yang telah memohon dengan perantara ibu suri untuk minta kelonggaran kaisar agar pemeriksaan penyambun wanita itu ditunda setelah ia sembuh dari sakitnya. Karena alasan sakit, Hong Hai menyangka Ong Hui terlalu berduka dan terpukul batinnya oleh kematian seng suami, pula menduga Ong Hui akan memeriksa si pembunuh sendiri bila telah sembuh, maka Hong Hai telah meluluskan permohonan itu. Akan tetapi sudah setengah bulan dan kesehatan Nilan Ong Hui masih belum pulih kembali, sungguh pun tabib-tabib kerajaan ikut memeriksanya, namun tiada diketahui juga di mana letak sebab-sebab penyakit Ong Hui, dugaan hanya karena hati Ong Hui sedih hingga menjadi sakit. Dan karena waktunya sudah berlarut-larut, Hong Hai mulai tak sabar. Namun Okejin Ong besar sekali pahalanya terhadap negara, permaisurinya adalah bibi Nilan yang lo pula, meski mendongkol, sungkan juga diutarakannya. Dan selama setengah bulan itu siang malam Nilan Ong Hui benar-benar tenggelam dalam kancah derita, lah menutup diri dalam kamar, selain tabib kerajaan yang terpaksa harus dilayaninya, orang lain tiada lagi yang ditemuinya. Pernah ia berpikir hendak bunuh diri saja, tapi masih ada cita-citanya yang belum terkabul. Ia masih ingin bertemu dengan putrinya. Namun Kera bagaimanakah bisa bertemu? Kecuali kalau ia membebaskannya dari penjara. Atau sebaliknya, apabila sehari lebih cepat ia bertemu dengan putrinya, itu berarti sehari lebih dekat pula mengirim putrinya itu ke gerbang kematian. Lah tahu Kaisar menyangka ia hendak memeriksa sendiri penyamun wanita itu, dan sesudah itu segera juga orangnya akan dihukum mati. Akan tetapi dapatkah ia membebaskan putrinya itulah tak berkuasa. Ya, bahkan tiada seorang pun, dari Kaisar sampai perwira-perwira bawahan tutok, tiada yang rela panglima mereka terbunuh begitu saja. Dan karena itulah, tiada jalan lain ia hanya mengulur waktu saja. Keadaan ganjil itu tidak saja mengherankan para pembesar, bahkan para pahlawan di rumah Chiok Chin Hui juga diliputi berbagai tanda tanya. Hari itu sesudah berhasil lolos kembali, tiada henti Tong Bing Hwasho menggerutu, katanya, permaisuri tutok betul-betul wanita siluman. Anak darah itu sudah bisa mempuskan tutok dan sebenarnya dengan mudah bisa menerjang keluar, bila mau Ong Hui bisa juga sekalian dibereskannya waktu berhadapan sebab orang hanya bertangan kosong. Tapi aneh bin ajaib, anak darah itu seperti kena guna-guna, ia berdiri tegak tanpa berkutik dan membiarkan dirinya diringkus begitu saja. Begitu pula para pahlawan lain pun penasaran, hanya bahwan lian yang dapat menerka beberapa bagian, cuma tak berani dikatakannya. Kemudian para pahlawan itu pun berdaya hendak menolong Ilam Chu, tapi sejak peristiwa itu penjagaan di kota raja telah diperkeras dan dilakukan penggeledahan rumah-rumah penduduk. Baiknya Chok Chin Hui menyembunyikan mereka di kamar rahasia di bawah tanah dan berkat hubungannya yang luas dan baik dengan kalangan polisi dan pejabat negeri, maka semuanya dapat dilalui dengan aman. Sebaliknya karena tak bisa keluar untuk menolong kawan, para pahlawan menjadi tambah khawatir. Berbagai pendapat telah dikemukakan, tapi tiada yang bisa diterima. Aku ada suatu usul yang bodoh, demikian kata wan lian akhirnya, cuma harus ada seorang yang bernyali besar dan bisa berlaku hati-hati yang dapat melakukannya. Tiong Bing cukup tinggi ilmu silatnya, tapi kurang kecerdikannya. Maka paling baik kalau Leng Bwe Hang atau Fo Jing Chu bisa datang di sini. Dari sini kesucuan pulang pergi harus makan waktu berbulan-bulan, mana bisa kita menunggu begitu lama, ujar Tio Jing Guan. Coba katakan usulmu itu, kata Tiong Bing Hwasyu. Ah, susah dijalankan, nanti hanya akan membuat kusut. Pikiran orang banyak saja, sahutuan lian. Anak darah itu sangat menyenangkan, masakah kita harus menyaksikan dia menuju gebang kematian? Dan begitu saja ujar Tiong Bing gegetun. Di sebelah sana wajah Tio Hwasyu kelihatan pucat muram dan memisu. Lekas Tiong Chin Hui mengedipi Tiong Bing agar jangan banyak omong lagi. Di pihak lain sana, sehabis Tiong Tok terbunuh, pernah nilan Yang Yo pergi menghibur Seng Bibi, meski Ong Hui menolak bertemu dengan orang, namun Yang Yo ternyata ditemuinya. Cuma hatinya masih sedih dan batin tertekan, maka ia tidak banyak bicara. Waktu Yang Yo mengetahui bahwa si pembunuh adalah si gadis yang dahulu dikenalnya di Jing Liang Si di atas Ngo Taisan itu, ia terkejut luar biasa. Ya, masih ingat aku pada sorot matanya yang tajam dingin, katanya pada Seng Bibi. Cuma aneh, sebab apakah ia harus membunuh Koh Tio, Paman, dendam dan sakit hati apakah yang membuat dia berlaku nekat? Ong Hui tak menjawab, sejenak kemudian dikatakannya sambil menghela nafas, tapi ia pun sangat harus dikasehani. Tiba-tiba Yong Yu ingat akan wajah dan perawakan gadis pembunuh itu sangat mirip Seng Bibi, tanpa merasa ia ikut ngeri, lekas ia mohon diri pulang. Pada suatu malam yang sunyi, seorang diri Yong Yu duduk termenung di kamarnya di atas Tian Hang Lo, pikirannya bergolak, lah adalah bangsawan Bo An Chiu, tapi juanya mulia, ia memandang rende bangsawan-bangsawan lain yang kotor, hanya terhadap Tutok ia masih mempunyai rasa hormat dan kagum, karena itu atas tewasnya Tutok ia pun ikut berduka cita, namun begitu ia pun menaruh simpati pada si gadis pembunuh itu. Ya, seorang gadis jelitarlah menghadapi bahaya untuk membunuh seorang saja, pasti di dalamnya tersangkut urusan sakit hati yang maha besar yang harus dilakukannya, demikian pikir Yong Yong. Cuma aneh, mengapa kokoh, bibi, sebaliknya tak menjadi benci pada gadis pembunuh suaminya itu? Begitulah ia berpikir sendiri pergi datang, namun tak dapat pula ia menarik sesuatu kesimpulan atas peristiwa itu. Apa terlahir dalam keluarga kerajaan memang merupakan semacam dosa demikian ia bergumam sendiri. Tengah nilan yang lo termenung seorang diri dalam kesepiannya, tiba-tiba sinar lilin terlihat bergoyang, tau-tau daun jendela terpentang lalu melompat masuk dua orang. Seorang dikenalinya adalah Tioh Waciao dan yang lain seorang gadis remaja, parasnya juga sudah dikenalnya cuma tak ingat seketika. Dan selagi ia hendak menegur, tiba-tiba si gadis itu telah mendahului menyapa dengan gaya menarik, Kongcu, apakah masih ingat pada si penjaga taman? Karena itu barulah nilan yang lo teringat, lalu ia tertawa. Ia bernama Boh Wan Lian, puteri Boh Piki Yang Sian Sing, segera Waciao memperkenalkan mereka. Aku sangat mengagumi ilmu sastra Boh Sian Sing, pantas nona Boh juga pandai bersajak dan mahir seni suara, ujar Yang Yong. Dan sebab apakah tempoh hari harus menyamar untuk menghamba di rumah kami? Soal itu biayarlah kelak kita bicarakan, sahut Wan Lian tersenyum. Kedatangan kami sekarang ini justru ada urusan penting yang perlu bantuan Kongcu. Silakan menerangkan, kata Yang Yong. Kami minta bantuan agar bisa menemui Sam Kiongcu, kata Wan Lian. Keadaan sekarang sudah berubah, sejak geger tempoh hari, Kiongcu dilarang keluar kerajaan lagi, sahut Yang Yong. Jika begitu, kau bawa kami masuk ke kerajaan menemuinya, pinta Wan Lian. Berubah wajah Yang Yong karena permintaan itu, ia terdiam. Apakah berlebihan permintaan kami ini? Tanya Wan Lian. Untuk apa kalian ingin bertemu Sam Kiongcu? Tanya. Yang Yong tiba-tiba. Kami hendak menolong seseorang, kata Wan Lian. Kau maksudkan si gadis pembunuh Oke Jin Ong itu benar, dialah yang ingin kami tolong, sahut Hwa Chiao. Oke Jin Ong adalah pamanku, apakah kalian tak tahu? Tanya Nilan Yong Yo kurang senang. Banyak sekali orang-orang tak berdosa yang dibunuh pamanmu itu apakah kau pun tidak tahu? Balas Wan Lian bertanya. Ia adalah panglima kerajaan, tempat di mana pasukan lewat tentulah meninggalkan Noda, tetapi semua itu tak bisa juga menyalahkan dia seorang saja, sahut Yang Yong. Jika begitu, apakah rakyat jelata yang salah debat Wan Lian tertawa dingin? Juga bukan begitu, sahut Yang Yong. Lalu, apa dia boleh sembarang membunuh orang, dan orang lain tak boleh membunuh di Akata Wan Lian pula? Balas membalas kera begitu, darah dibayar darah, sampai kapankah baru berakhir sahut Yang Yong menghela nafas? Sebenarnya kami tidak dendam pada bangsa Boan Chiu umumnya, tapi orang seperti Tutok yang memimpin bangsamu membunuh bangsa kami, sudah tentu tak bisa kami diamkan begitu saja, ujar Boh Wan Lian. Yang Yong membisu, ia tak menjawab. Dan bila gadis tak berdosa itu hendak kalian bunuh pula, itu berarti darah disiram lagi dengan darah, kata Wan Lian lebih lanjut dengan bersemangat. Nilan Yang Yong masih tetap bungkam. Tiba-tiba Wan Lian bergelak tertawa, dengan suara lantang kemudian ia berkata lagi, kami tadinya menyangka Kong Chiu adalah seorang yang berjiwa besar, tampaknya kami telah salah lihat. Maka biarlah terus terang saja, kami adalah komplotan si gadis pembunuh. Jika Kong Chiu tak menahan kami, sekarang juga biarlah kami mohon diri. Mendadak Yang Yong mengebas lengan bajunya terus bangkit berdiri. Baik, besok juga kau boleh ikut aku masuk istana, katanya kemudian sambil menunjuk Boh Wan Lian. Tentu saja Wan Lian sangat girang. Dan bagaimana dengan dia tanyanya menuding Hua Chiu. Istana begitu keras penjagaannya, lelaki asing tidak nanti diperbolehkan masuk, sahut Yang Yong. Kalau begitu, biarlah ku pinjam alat tulismu saja, kata Hua Chiu. Dan setelah alat tulis yang diperlukan disediakan, segera Hua Chiu bekerja cepat, ia menulis sepucuk surat dan diserahkannya pada Boh Wan Lian dalam sampul tertutup. Habis itu, ia memberi hormat pada Nilan Yang Yong, lalu ia pun melesat pergi. Nilan Yang Yong sangat suka bergaul dengan kaum cerdik pandai, lebih-lebih seorang nona manis seperti Boh Wan Lian yang mahir ilmu silat dan surat. Ketika dilihatnya Boh Wan Lian dengan bersenyum simpul lagi memandang padanya, hatinya tergoncang. Tiba-tiba ia pun teringat pada si penjaga taman lainnya yang kasar itu. Mana kawanmu yang lain itu tanyanya segera. Ia menunggu Chiaulong di luar sana, sahut Wan Lian. Ia tak khawatir lagi kau masuk istana seorang diri tanya Yang Yong. Meski ia kasar, tapi orangnya tulus jujur, sahut Wan Lian tertawa. Aku sering memuji Kong Chiu di hadapannya, kelak tentu ia akan berterima kasih juga padamu. Kalian sama-sama gagah perkasa, sungguh pasangan yang setimpal, Yang Yong memuji. Sungguh pun berkata demikian, namun dalam hati ia berpikir lain, Ia gegetu nona cantik seperti Boh Wan Lian bagai burung hang mendapat jodoh burung gagak, tapi ia pun tahu cinta Wan Lian amat mendalam pada si penjaga taman yang kasar itu. Apa kalian sudah menikah? Tanyanya kemudian. Belum, jawab Wan Lian. Bila kelak menikah, pasti aku tak sempat memberi selamat pada kalian, maka biarlah sekarang juga aku memberikan sedikit tanda metu yang tak berarti padamu, kata Yong Lian tertawa. Habis itu, dari dinding ditanggalkannya sebatang pedang pendek dan diangsurkan pada Boh Wan Lian. Pedang ini bernama Tian Hang Kiam yang didapat ayahku dari hadiah seorang gubernur, katanya adalah pedang pusaka buatan di zaman Chin, sukalah kau menerimanya untuk dipergunakan, demikian katanya. Waktu Wan Lian coba melolos pedang itu, ia lihat sinar tajam menyilaukan meta, dengan girang ia pun mengaturkan terima kasih. Kembali mengenai peristiwa terbunuhnya tutok. Berita itu dengan cepat tersiar ke dalam kerajaan. Tutok adalah orang yang dikenal baik oleh Sam Kiong Chu, meski berita kematian tu. Tok itu menggetarkan hatinya juga, namun saat itu hatinya justru sedang penuh pikiran, yang dia pikir sekarang ini malahan bukan tutok, tapi bayangan Tioh Wachiau yang telah bersarang dalam hati sanubarinya. Rasa kagum dan serba baru serta rasa ingin mencari kepuasan belaka, yang dipikirnya, mula-mula waktu bertemu dengan pemuda itu, kini lambat laun sudah berubah, kini setiap gerak-gerik, suara dan tertawa Wachiau sudah terukir dalam lubuk hatinya, bayangan pemuda ini sudah melengket rapat dalam jiwanya. Suatu hari di waktu pagi, Sam Kiong Chu merasa kesepian, ia menyingkap kerai kamarnya dan memandang jauh, ia lihat suasana taman sunyi senyap hanya beberapa taikam lagi membersihkan taman di kejauhan. Dalam kesalnya, Sam Kiong Chu merasa iseng, ia coba mengambil secarik surat yang berisikan sajak dan dibacanya pelahan. sajak ini adalah gubahan Nilan Yong Yo yang seakan-akan melukiskan isi hatinya yang berkeluh kesah tapi penuh harapan. Dan selagi ia tenggelam oleh isi sajak itu, tiba-tiba datang Dayang memberitahu bahwa Nilan Kong Chu telah datang. Nyata karena terpesona oleh isi sajak itu sampai penciptanya sudah berada di depan kamarnya ia masih belum tahu. Sam Cair Noai, kau giat sekali, sampai Yong Yo tertawa segera sesudah masuk. Waktu Sam Kiong Chu menegasi, ia lihat di belakang Yong Yo masih ada seorang gadis jelita yang parasnya seperti sudah dikenalnya. Dan sesudah ia mengingat, tak tahan lagi hatinya bergebar. Ya, gadis itu adalah Boh Wan Lian yang dulu pernah dijumpainya di Tian Hang Lo dalam samarannya sebagai jejaka. Dan karena dalam kamar masih ada Dayang, lekas Kiong Chu mengedipi Nilan Yong Yo. Aku diminta Hong Siang, Sri Baginda, menemani membaca, malam ini aku tak pulang, maka pelayanku ini biarlah ku titipkan padamu di sini, kata Nilan Yong Yo kemudian dengan berpura-pura. Dan setelah Yong Yo berlalu, segera Sam Kiong Chu menyuruh pelayan lain membawa Boh Wan Lian ke kamar tidurnya. Boh Cici, sungguh aku sangat merindukan di kau, katanya cepat sambil merangkul Wan Lian. Ah, ku kira bukanlah merindukanku, goda Wan Lian tertawa. Habis itu, ia pun mengeluarkan sampul surat Hua Chiao. Girang luar biasa Sam Kiong Chu melihat surat itu, tanpa pikir lagi ia menyambar surat itu dari tangan orang terus dibukanya. Nyata surat Hua Chiao itu memang ditujukan pada Sam Kiong Chu. Mula-mula Wan Lian melihat Sam Kiong Chu membaca surat itu sambil tersenyum, tetapi lambat laun mukanya kelihatan berubah, tangan yang memegang surat itu pun mulai gemetar hingga surat yang dipegangnya tergoncang bagai tertiup angin. Kiranya surat Hua Chiao itu mula-mula menyatakan betapa terima kasihnya karena pemberian obat Sam Kiong Chu hingga lukanya telah sembuh kembali. Kemudian pemuda itu menyatakan syukurnya bisa berkenalan dengan Kiong Chu dengan karib dan menyesalkan tak bisa membalas budi kebaikan orang. Hangat dan manis sekali rasa Sam Kiong Chu oleh rayuan surat itu, maka ia berpikir apa saja yang diminta si pemuda itu pasti akan dipenuhinya. Siapa duga, surat itu kemudian menceritakan tentang diri si gadis pembunuh Tutok dan antara lain dikatakannya, meski gadis itu musuh besar keluarga kerajaan, tapi adalah teman akrab Hua Chiao. Kerajaan menginginkan kematiannya, Hua Chiao justru mengharap akan hidupnya. Kalau ia, si gadis, celaka, Hua Chiao pasti tak bisa hidup sendiri. Maka bila Kiong Chu suka mengulurkan tangan menolong, selama hidup Hua Chiao pasti tak akan melupakan budi yang maha mulia itu. Dan setelah menyelami lebih dalam isi surat tersebut, Sam Kiong Chu tahu cinta Tio Hua Chiao kepada si gadis pembunuh sudah mendarah daging lebih terhadap dirinya. Tanpa terasa air matanya meleleh, remuk rendam hatinya, surat itu pun akhirnya terjatuh ke lantai. Meski Wan Lian tak tahu bunyi surat itu, namun melihat gelagatnya ia telah dapat menerka. Kiong Chu ia memanggil sembari mengusap rambut puteri itu untuk menghiburnya. Dengan perasaan hancur Kiong Chu menjemput kembali surat tadi, ia duduk di atas kursi dengan lemas. Tidak, soal ini aku tak bisa mengurus, juga tiada jalan buat mengurusnya katanya kemudian dengan ketus. Apakah sudah pasti keputusan Kiong Chu ini? Tanya Wan Lian sambil memandang orang tanpa berkedip. Tatkala itu dalam perasaan Kiong Chu terbayang akan suatu gambaran, ya, tentu sesudah aku menolong si gadis pembunuh itu, lalu Tio Hoa Chiaw akan menggandeng tangannya dan kabur pergi bersama dengan tertawa tanpa memandang sekejap pun padaku. Karena lamunan itu, dengan rasa gemas ia jawab pertanyaan Wan Lian tadi, tidak, aku tak bisa menolong. Sayang bila begitu, kata Wan Lian pula menghela nafas. Sayang apa? Tanya Kiong Chu cepat. Tio Hoa Chiaw sudah berhutang budi pada Kiong Chu, Jika Kiong Chu sudi memenuhi permohonannya, dapat dipastikan ia akan berterima kasih selama hidup, demikian saho Tuan Lian. Tapi kini Kiong Chu tidak mau membantu urusannya, ini berarti hubungan baikmu dengan Hoa Chiaw yang sudah-sudah akan hilang terhanyut, bukankah itu sangat harus disayangkan? Kiong Chu terdiam oleh perkataan itu. Lama dan lama sekali tiba-tiba ia bertanya, Kau sendiri punya kekasih tidak punya, jawab Wan Lian. Dan bagaimana perasaanmu bila seumpama ia mencintai orang lain pula? Tanya Sam Kiong Chu. Dengan rasa cinta yang sama aku tetap membantunya, kata Wan Lian pasti. Sungguh jengek Sam Kiong Chu. Mengapa tidak? Kata Wan Lian. Bila aku cinta padanya, pasti segalanya aku berpikir untuk kepentingannya, hanya bila ia bahagia barulah aku pun merasa bahagia. Biarlah aku ceritakan, pernah aku menghadapi bahaya tapi dengan kesabaran yang tak pernah putus aku telah menolong kekasihku lolos dari ilmaut. Tatkala itu, sungguh pun setiap saat aku dapat dibunuh olehnya, namun sedikit pun tak terpikirkan olehku, apalagi gentar. Betulkah begitu? Tanya Kiong Chu ragu-ragu. Baiklah, malam nanti kau tidur bersamaku dan ceritakanlah kisahmu itu. Malam itu, betul saja bahwa Wan Lian menceritakan kisah kasihnya dengan Pui Tiong Bing yang dengan segala kesabaran dan pengorbanan burni menyembuhkan penyakit ingatan pemuda itu. Setelah mendengar cerita itu, Sam Kiong Chu termenung diam sambil menghela nafas panjang. Besok paginya, tiba-tiba Kiong Chu berkata pada Bbo Wan Lian, kau tunggu di sini, sebentar segera aku kembali. Sekilas Wan Lian melihat sinar matu orang seperti telah mengambil suatu keputusan yang pasti untuk sesuatu tugas. Dan setelah putri itu pergi, Wan Lian sendiri menjadi kesetian, pelahan ia menyingkap tirai kamar menikmati keindahan taman bunga. Dan ketika gadis ini terpesona oleh pemandangan indah itu, mendadak didengarnya ada suara tindakan orang naik ke atas loteng disusul dengan suara orang sedang bercakap. Begini pagi Kiong Chu sudah keluar terdengar seorang bertanya. Ya, kami pun tak tahu kemana tuan putri pergi, mungkin pergi menjenguk Ibu Suri, demikian jawab suara wanita. Ibu Suri sangat sayang pada tuan puterimu, kata yang duluan tadi. Tempo hari ia datang ke sini dan melihat kamar Sam Kiong Chu terlalu sederhana, kemarin ia lantas memerintahkan kami agar hari ini menghias kamar Kiong Chu semuah mungkin. Kini bila Sam Kiong Chu tiada di kamar, tentu kami bisa bekerja lebih leluasa. Setelah orang itu merepek ke barat dan ke timur, kemudian terdengar suara tindakannya berhenti di depan pintu kamar. Menyusul terdengar lagi tindakan beberapa orang lain ikut naik ke atas, mungkin orang-orang yang membawa barang-barang hiasannya. Wan Lian mencoba mengintip dari lubang pintu, ia lihat di luar ada seorang Kiong Li, Dayang Istana, dan seorang Taikam, Dayang Kebiri, dan Kiong Li itu sedang mengeluarkan anak kunci hendak membuka pintu kamar. Seketika Wan Lian terkejut demi melihat muka si Taikam seperti sudah dikenalnya. Setelah ia mengingat-ingat, barulah ia teringat Taikam ini dulu pernah tertangkap. Fou Jing Chu di Jing Liang Si ketika malam-malam mereka menyelidiki Ngol Taisan lekas Wan Lian bersembunyi di belakang kelambu sembari menggenggam beberapa gelintir pasir lembut, kemudian ia menyentil pasir itu ke arah muka si Taikam yang telah melangkah masuk kamar. Hi, kenapa kalian begini jorok sampai debu saja tak pernah dibikin bersih? Segera Taikam itu berteriak sambil tangannya mengucek matanya yang kelilipan oleh pasir boh Wan Lian. Ah, mana ada debu sahut Dayang Wanita tadi? Tapi baru saja ia ikut masuk, tahu-tahu ia sendiri pun mengucek mati senasib dengan seng kawan. Eh, ya, aneh, bukankah kamar Saban hari disapu, kenapa ada debu demikian ia pun mengomel. Dan pada waktu kedua orang itu mengecek mata, dengan cepat dan gesit sekali boh Wan Lian menyingkap tira jendela terus melesat keluar tanpa diketahui Taikam dan Kiong Li itu. Tapi baru saja ia menancapkan kaki di luar, sekonyong-konyong ada suara teriakan orang kaget, hi menyusul kemudian dari semak-semak sana muncul dua orang Taikam memburu kejurusannya, tampaknya halangkah kedua Taikam ini enteng dan cepat, tentu berilmu silat tidak lemah. Tahu dirinya sudah kepergok, tanpa pikir lagi segera boh Wan Lian menyambut kedua Taikam itu dengan segenggam pasirnya. Karena tak menduga akan diserang, metu seorang di. antaranya menjadi buta tertimpuk dan yang lain daging mukanya menjadi buik oleh hamburan pasir tersebut. Saking sakitnya kedua Taikam itu pun berteriak-teriak, ada penjahat, lekas tangkap. Lekas Wan Lian angkat kaki mengitari jalan kecil yang berliku-liku dalam taman kerajaan yang jauh lebih luas daripada taman istana perdana menteri itu. Sementara itu para Taikam penjaga telah mengejar datang dari berbagai jurusan, cuma bayangan bahwa Wan Lian sudah tak kelihatan lagi. Namun begitu, karena khawatir Wan Lian masih berlari terus, setelah sebuah gunung-gunungan indah dilintasinya, tiba-tiba dilihatnya sebuah rumah kuno yang sudah bobrok dengan pintu tertutup dan kelihatan kotor meski gedung-gedung lain di sekitarnya terawat baik dan bersih. Wan Lian heran, ia menduga rumah itu pasti tiada penghuninya, segera ia melompat masuk melintasi panar tembok di samping. Tiba-tiba tercium olehnya bau wangi semerbak, makin masuk ke dalam bau wangi itu makin tebal, ia mencari tempat datangnya bau wangi itu dan akhirnya sampai di sebuah kamar tidur. Meski kamar itu penuh debu, namun pajangannya tertata rajin dan indah dengan perabotannya yang mewah. Kemudian dapat diketahuinya bau wangi tadi terwar dari sebuah almaribuku yang terbuat dari kayu cendana wangi. Setelah kamar itu diperiksa, ia mendapatkan di dekat almaribuku ada sebuah ranjang bagus dengan kelambu berhiaskan mutiara yang terurai rendah, di depan ranjang itu masih tergeletak sepasang sepat wanita. Di dekat jendela ada sebuah almaribuku yang lebih besar merangkap meja baka dan di atas meja terserak beberapa jilid kitab. Di dinding kanan tergantung sebuah lukisan, waktu Wan Lian membersihkan debu di atasnya, ia lihat lukisan itu adalah seorang gadis jelita yang sedang tersenyum simpul padanya. Nampak lukisan ini, seketika hati Wan Lian tergetar, ia coba bercermin pada sebuah kaca di situ, lalu dipandangnya lagi. Lukisan itu, ia merasa lukisan itu begitu mirip dengan wajah diri sendiri, ia coba memeriksanya lebih teliti, ia lihat di pojok kiri lukisan itu ada sebaris huruf-huruf kecil. Tak tertahan lagi air mata bahwa Wan Lian meleleh setelah membaca tulisan itu sambil menyebut, Ibu.